Istana Raja Saat ini, wajah Chang Wan He memerah. Dengan tatapan linglung di matanya, tangannya gemetar hebat. Keras ke titik di mana seluruh meja juga sedikit gemetar. Hanya dalam seperempat jam singkat dari sebelumnya, ia telah menerima pesan-pesan mendalam yang ditransmisikan dan ditulis dari lebih dari 50 ribu kilometer jauhnya, dari Grand Asura Nation, Divin Dupa Bangsa, Black Vian Nation, Sunflower Deunation dan Navity Deunation, satu demi satu lain. Dan transmisi suara ini yang membutuhkan sumber daya dalam jumlah sangat besar untuk dicapai sebenarnya ditransmisikan secara pribadi oleh penguasa masing-masing lima negara. Dalam transmisi suara, Kaisar Lima Negara menggunakan nada antusias dan bersemangat, bahkan nada buteliking untuk menyambutnya. Mereka kemudian menyatakan bahwa mereka akan sangat ingin secara pribadi menuju ke Blue Wind Nation untuk mengunjungi keluarga Kekaisaran Blue Wind, dengan hati-hati menanyakan apakah ia punya waktu untuk dalam waktu dekat. Kelima negara itu demikian. Namun di masa lalu, belum lagi berkunjung, bahkan jika Blue Wind Nation mengundang para Kaisar Kelima Negara ini dengan keramah-tamahan yang ekstrim, mereka hanya akan merasa jijik bahkan untuk repot, paling-paling mengirim seorang pejabat tanpa banyak status untuk menghadapinya. Selama kesempatan langka yang bertemu Kaisar Enam Negara, lima negara lainnya bahkan akan merasa jijik untuk peduli dengan Kaisar Blue Wind Nation. Tetapi sekarang, para Kaisar dari lima negara bersaing untuk mengalahkan satu sama lain dalam menghubunginya secara pribadi, bahkan takut terlambat, tanpa henti menggunakan transmisi suara sejauh 50 ribu kilometer. Sampai Naviti The Nation memberitahunya bahwa Yunce Blue Wind Nation telah memenangkan tempat pertama yang belum pernah terjadi sebelumnya di turnamen ranking bangsa. Bukan tempat kedua, tetapi tempat pertama. Mengalahkan Divine Phoenix Empire untuk mendapatkan tempat pertama. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, nama Blue Wind Nation berada di atas Divine Phoenix Empire. Chang Wan He duduk kosong untuk waktu yang lama, jelas merasakan bahwa dia sedang bermimpi. Reaksi penjarahan dekat Kaisar dari lima negara adalah bukti dari fakta seperti mimpi ini, tapi dia masih tidak berani percaya, karena itu terlalu mimpi dan terlalu tidak nyata. Bahkan lebih imajiner daripada fantasi belaka. Yunce memang sangat kuat, tapi dia hanya bisa melukai Ling Tiani. Namun ini adalah Divine Phoenix Empire, Divine Phoenix Sec. Terlebih lagi, dia lebih jelas dari siapapun bahwa Yunce berpartisipasi sendirian. Tapi pesan yang dia terima di pagi hari, dengan jelas menyatakan bahwa turnamen peringkat tujuh bangsa telah dipersingkat, membuat semua pertarungan kelompok pertarungan. Jika berita yang datang telah menyatakan bahwa Yunce mewakili Blue Wind Nation untuk mendapatkan tempat kedua, dia masih akan bisa percaya, tetapi mengalahkan Divine Phoenix Empire untuk mendapatkan tempat pertama. Itu hanya akan menyebabkan dia berpikir bahwa dia masih bermimpi. Suara langkah kaki yang terburu-buru bisa didengar. Dengan sangat cepat, Kasim pribadinya praktis bergegas berguling dan merangkak, sambil berjalan melewati ambang pintu. Dia jatuh telungkup dengan keras, namun ketika dia berdiri, dia langsung jatuh di tempat, dengan suara serak melolong, yang mulia. Berkat surgawi, berkat surgawi, sebuah pesan telah ditransmisikan dari Divine Phoenix Empire. Turnamen ranking tujuh bangsa ini, selir pangeran bangsa angin biru kami telah mengalahkan seorang nomor satu dari generasi muda Divine Phoenix Sekte, kemudian mengalahkan kekuatan gabungan dari sembilan trons tingkat menengah, bergulat tempat pertama. Berita ini, hambamu sudah melewati puluhan kali verifikasi. Ini benar-benar-benar, benar sekali. Petik 2. Chang Wan He berdiri, kulitnya memerah darah saat bibirnya bergetar. Dia bersemangat sampai-sampai dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Pada awalnya, ketika Yun Che mewakili keluarga Kekaisaran Angin Biru untuk mendapatkan tempat pertama di turnamen ranking angin biru, dia sangat bersemangat, tetapi turnamen ranking bangsa tujuh dan turnamen ranking angin biru seperti hitam dan putih, satu adalah surga dan yang lainnya adalah bumi. Keberhasilan memenangkan turnamen ranking Blue Wind membantu keluarga Kekaisaran Blue Wind merebut kembali martabat mereka di Blue Wind Nation, namun jika berita yang diterima hari ini benar, maka itu hanya menempatkan Blue Wind Nation di puncak seluruh langit mendalam benua. Itu adalah fantasi Blue Wind Nation yang tak terjangkau selama seribu tahun. Xiao Lai, yang duduk di samping, jauh lebih tenang daripada Chang Wan He. Dia membuka mulutnya untuk bertanya, apakah Yun Che menderita kesulitan karena garis keturunan Phoenix-nya di sana? Si Kasim segera menjawab dengan penuh semangat, di arena, Pangeran Konsort memang memiliki konfrontasi besar dengan Divine Phoenix Sekte karena garis keturunan Phoenix. Namun, Putri Salju keluarga Kerajaan Kekaisaran Surgawi Phoenix secara pribadi membuktikan bahwa garis keturunan Pangeran Konsort sebenarnya bukan berasal dari Sekte Phoenix Suci, tetapi warisan Phoenix lainnya. Divine Phoenix Emperor juga telah berjanji bahwa sejak saat itu, mereka tidak akan menargetkan dia untuk garis keturunannya. Itu sebabnya, itu adalah berkat Surgawi. Bagus, bagus. Chang Wan He perlahan menganggupkan kepalanya, dia sangat bersemangat sampai-sampai sobek. Dia berjalan ke Xiao Lai, bersemangat ke titik di mana dia benar-benar menjatuhkan sikap kebangsawanannya, Senior Xiao, kau benar-benar telah memupuk kebanggaan surga. Bangsa Blue Wind milikku yang memiliki Yun Che, jelas merupakan berkah. Segera umumkan ini ke seluruh negara dengan kecepatan tercepat. Selain itu, kirimkan pesanan lain, mulai hari ini, akan ada amnesti nasional, semua warga negara akan dibebaskan dari pajak selama tiga tahun. Dengan cepat mengeluarkan dekret kepada Kepala Istana Qin, biarkan dia segera mulai merencanakan pembangunan cabang istana yang lebih mendalam lagi. Petik 2. Bersiap untuk hadiah bulan depan kelima negara untuk dibatalkan. Segera menyiapkan pesta, aku akan menikmati minuman yang baik hari ini. Hahaha. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Junior Yun Che menyapa Senior Gu Chang, dan terima kasih Senior Gu Chang karena telah berbicara untuk Junior ini. Yun Che memberi hormat seremonial seperti yang dilakukan Junior terhadap Guru Spiritual Gu Chang. Master Spiritual Gu Chang sama sekali tidak memiliki aura, dan tampak seperti orang tua biasa, berambut putih, baik hati. Jika seorang praktisi yang mendalam harus melewatinya, dia tidak akan bisa membayangkan bahwa di depannya adalah seorang raja dari legenda, puncak dari seluruh benua langit yang mendalam. Dia tidak hanya sama sekali tidak memiliki aura energi yang mendalam, sikapnya sama sekali tidak arogan atau tekanan, tetapi aura yang tampaknya mudah ditundukkan. Guru Spiritual, Gu Chang, dengan cermat mengukur Yun Che, tersenyum sedikit, dan mengangguk, bagus sekali. Tidak hanya bakat dan kekuatan bawaan Anda mencengangkan, sikap dan semangat Anda juga sebanding dengan orang-orang sesaman Anda. Siapa yang tahu bahwa di generasi ini, dua orang aneh akan muncul dari Blue Wind Nation yang sebelumnya kecil dan lemah. Saya berterima kasih kepada Guru Spiritual Gu Chang atas pujiannya. Yun Che tersenyum. Setelah mendengarkan Guru Spiritual Gu Chang memuji Yun Che, Xia Yuan Bah hanya lebih bersemangat daripada jika dia sendiri dipuji. Dia berkata dengan tergesa-gesa, adik ipar saya benar-benar luar biasa. Di masa depan, ia akan menjadi orang yang paling mengesankan di dunia. Petik 2 Haha, Master Spiritual, Gu Chang tertawa lembut. Yun Che telah mengejutkannya, dan dia bisa dengan jelas melihat hubungannya dengan Xia Yuan Bah. Sifat seseorang seharusnya sulit diubah, namun ketika Xia Yuan Bah berada di depan Yun Che, dia sama sekali berbeda dari Xia Yuan Bah yang dia tahu, dia seperti dua orang yang berbeda. Yun Che, apakah kamu memiliki minat pada primordial mendalam-mendalam ark? Tanya Gu Chang. Yun Che menganggukkan kepalanya, sejujurnya, junior ini benar-benar ingin naik untuk melihat. Meskipun perjalanan mungkin berbahaya. Petik 2 Mem, Guru Spiritual Gu Chang mengangguk perlahan, dia secara alami mengerti, bahaya, apa yang dibicarakan Yun Che. Meskipun Feng Heng Kong telah berjanji di depan semua orang bahwa Yun Che tidak lagi ditargetkan untuk masalah tentang garis keturunan Phoenix-nya, tidak ada yang mungkin percaya bahwa Divine Phoenix Sekte akan benar-benar hanya meletakkan seluruh masalah. Guru Spiritual Gu Chang mengambil inisiatif untuk mengatakan, karena seperti ini, mengapa Anda tidak tinggal di halaman yang sama dengan kami malam ini? Mata Xia Yuan Ba bersinar dan berkata dengan buru-buru, ya, ya. Divine Phoenix Sekte telah mengatur halaman untuk kami sebelumnya. Kakak Ipar harus tinggal di halaman yang sama dengan kami, saya punya banyak hal untuk disampaikan kepada Saudara Ipar. Petik 2 Yun Che tidak ragu, dan segera mengangguk. Dia juga punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan pada Xia Yuan Ba, sebenarnya, dia tidak perlu khawatir berurusan dengan serangan tersembunyi Divine Phoenix Sekte pada malam hari jika dia tinggal di halaman yang sama dengan Guru Spiritual. Tual Gu Chang, maka Junior ini akan menerima undangan Anda. Petik 2 Itu bagus. Xia Yuan Ba senang bahwa dia mulai menari, kalau begitu mari kita kembali sekarang. Saudara Ipar, saya punya terlalu banyak pertanyaan untuk bertanya kepada Anda, seperti bagaimana Anda melarikan diri dari Heavenly Sword Villa, bagaimana kabar kakak? Bagaimana kamu menjadi begitu kuat? Dan-dan. Tepat ketika Yun Che ingin menjawab, dalam garis pandangnya, dia menangkap sosok Ling Jie di tengah orang banyak, bersama dengan orang yang dia ajak bicara. Senior, Junior akan mengambil cuti dulu. Petik 2 Yun Che membalikkan tubuhnya segera dan dengan cepat berjalan. Jie kecil. Yun Che berteriak setelah berjalan lebih dekat. Ling Jie membalik dengan, wuss. Matanya berkedip saat dia bergegas dengan estetis, matanya berbinar, bos. Wah, wah, kamu terlalu keren hari ini, keren-keren. Eh, katakan, bos, kenapa kamu ada di sini? Petik 2 Aku seharusnya bertanya padamu pertanyaan ini, mengapa kamu berlari di sini? Balas Yun Che. He he, Ling Jie menggaruk dahinya, sebenarnya, dua hari setelah bos meninggalkan istana kekaisaran, kaisar angin biru mengumumkan partisipasi anda dalam turnamen peringkat bangsa, yang mewakili bangsa angin biru. Saat saya menerima berita, saya memutuskan untuk datang. Saya benar-benar tidak datang dengan sia-sia. Bos, tahukah kamu, kamu bukan hanya legenda di Blue Wind Nation sekarang, tapi legenda di seluruh benua langit yang mendalam. Petik 2 Baginya, Ling Jie tidak ragu untuk melakukan perjalanan 50 ribu kilometer di sini sendirian. Di arena, dia menantang bahaya yang ditargetkan oleh Divin Phoenix Sec untuk berteriak dan mendukung Yun Che dengan sekuat tenaga, dan bahkan mempertanyakan Divin Phoenix Sec ini semua telah menggerakkan hati Yun Che. Dia mengulurkan tangan untuk menepuk Ling Jie di bahunya, lalu memandang Hua Minghai dengan ekspresi aneh di wajahnya. Apa yang dia ingin tahu adalah bukan mengapa dia disamarkan dengan begitu biasa-biasa saja, tapi, mengapa keduanya saling bergaul? He he, Hua Minghai menopang dagunya di tangannya dan dengan tulus berkata, Bos Yun, alasan aku mengagumi kamu sebelumnya adalah karena kamu bisa menangkapku, dan bahkan menyelamatkan istriku, tapi sekarang, aku, Yan Xiaohua secara praktis menyembah kamu suka. Kalian harus hati-hati, Yun Che langsung memotong Hua Minghai dan berkata dengan hati-hati, kalian berdua terus berteriak untuk saya sebelumnya, ada kemungkinan Divin Sec T Phoenix akan menargetkan anda. Untuk jaga-jaga, jika Divin Phoenix Sec menyebabkan masalah bagi kalian, ingat untuk segera mengirim saya transmisi suara segera. Cih, kenapa aku takut dengan Sec T Phoenix Suci Belaka? Wajah Hua Minghai penuh dengan penghinaan. Di matanya, Divin Phoenix Sec T hanya cocok untuk memakan debu dari pantatnya. Ling Jie menepuk dadanya dan berkata tanpa peduli, Bos, Anda bisa santai, kakek dari pihak ibu saya adalah seorang penatua resmi dari daerah Pedang Surgawi yang perkasa. Saya hanya perlu mengungkapkan identitas saya dan mereka tidak akan berani melakukan apapun. Petik 2 Apa? Kakekmu berasal dari daerah Pedang Surgawi yang perkasa, dan bahkan seorang penatua. Hua Minghai menatap dengan mata terbelalak, lalu mengungkapkan ekspresi kesal, kebenar-benar anak muda yang gegabuh, lemah seperti ampas, namun kau memiliki yang luar biasa dukungan. Dunia ini sama sekali tidak adil. Kakekmu, Yun Che mengungkapkan wajah takjub. Ling Jie menganggup dan berkata, kembali pada hari itu, ibu memilih ayah daripada kakek, menyebabkan kakek menjadi marah. Beberapa hari yang lalu, ayah dan ibu membawa kakak laki-laki dan saya ke wilayah Pedang Surgawi yang perkasa untuk bertemu kakek. Ibu dan kakek akhirnya menyelesaikan perbedaan mereka. Eh, kakek bahkan sepertinya sangat menyukaiku, dan bahkan mengatakan bahwa dia secara pribadi akan mengajariku pedang mutlak-mutlak Surgawi yang lengkap, hehehe. Petik 2 Sorot mata Yun Che tiba-tiba tampak rumit. Dia mengangguk, lalu samar-samar tersenyum ke arah Ling Jie, karena seperti ini, aku sedikit lega. Saya harus mempersiapkan kenaikan kebahtera mendalam besok, saya tidak akan menemani kalian lagi. Little Jie, kamu bisa tinggal di Divine Phoenix City selama beberapa hari lagi. Setelah menjelajahi primordial mendalam Ark, saya akan kembali ke Blue Wind Nation dengan anda. Petik 2 Oke, jawab Ling Jie bersemangat. Jika memungkinkan, bantu aku merawat Little Jie selama beberapa hari ini. Yun Che memberitahu Hua Minghai. Tidak masalah, merawat adik kecil yang lemah dan lembut ini akan mudah. Hua Minghai bersumpah dengan sungguh-sungguh. Saat dia mengatakan itu, Ling Jie balas dengan jijik. Yun Che tertawa dan berbalik untuk menuju sisi guru spiritual Gu Chang, pergi dengan Xia Yuanba menuju halaman tamu mereka di Divine Phoenix City. Hua Minghai berbalik, semua ekspresi di wajahnya langsung menghilang, menjadi berat. Sepertinya dia tampaknya memiliki semacam pandangan yang bertentangan tentang wilayah Pedang Surgawi yang perkasa. Salah, itu harus permusuhan. Bahkan, itu adalah jenis permusuhan di mana balas dendam harus diambil. Berpikir kembali ke saat tatapan Yun Che telah berubah secara instan ketika Ling Jie menyebutkan daerah Pedang Surgawi yang perkasa, Hua Minghai bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama. Bab 452 Yuanba yang bangkit. Bagi Divine Phoenix Sec, Four Great Sacred Grounds secara alami adalah tamu tertinggi mereka. Dengan demikian, tempat tinggal yang disiapkan untuk mereka sangat mewah hingga ekstrim, menyebabkan Yun Che, permaisuri pangeran bangsa angin biru, yang telah tinggal di istana selama beberapa bulan secara diam-diam tidak bisa berkata-kata. Setelah menetap, Xia Yuanba dengan santai menemukan alasan untuk memaksa guru spiritual Gu Chang pergi. Sebelumnya, di bawah mata semua orang, Xia Yuanba tidak dapat sepenuhnya mengekspresikan semua kegembiraannya. Sekarang, setelah akhirnya tidak ada orang luar, dia sekali lagi kehilangan kendali atas emosinya, kakak Ipar, dalam dua tahun ini, saya selalu berpikir bahwa Anda sudah mati. Saya tidak bernyawa dalam dua tahun terakhir, setiap kali saya memikirkan bagaimana saya telah menyebabkan saudara Ipar meninggal, saya. Saya berharap saya bisa bunuh diri, tetapi saudara Ipar saya telah menukar nyawanya dengan nyawaku, jika saya meninggal, saya akan mengecewakan saudara Ipar lebih rendah lagi. Itu sebabnya saya hidup sepenuhnya. Baru pagi ini, saya bertemu ayah. Dia mengatakan kepada saya bahwa Anda masih hidup. Saya tidak berani percaya, saya tidak berpikir itu. Tidak berpikir itu. Xia Yuanba berbicara sambil tersedak emosinya, matanya yang seperti harimau penuh gengsi, dipenuhi dengan air mata panas. Yun Che bisa membayangkan bagaimana Xia Yuanba telah melewati dua tahun terakhir. Dia menghela nafas dan berkata, kamu sudah bertemu Paman Xia. Men, men, Xia Yuanba buru-buru mengangguk, ketika guru dan saya tiba di Divine Phoenix City, tempat pertama yang kami kunjungi bukanlah kota Phoenix, tetapi persekutuan pedagang bulan hitam. Ada beberapa teman lama guru di persekutuan Merchant Black Moon dan saya juga ingin melihatnya. Pada akhirnya, saya benar-benar bertemu ayah di tingkat pertama dari Guild Merchant Black Moon. Dia adalah orang yang mengatakan kepada saya bahwa saudara Ipar tidak meninggal kembali di Heavenly Sword Villa, tetapi keluar hidup-hidup setelah delapan bulan, dan sepertinya. He he, kamu menikah dengan Putri Chang Yue. Wah, kalau saya tahu, saya tidak akan pergi ke Absolute Monarch Sanctuary. Jika tidak, saya tidak perlu menunggu sampai hari ini untuk mengetahui bahwa Ipar masih hidup. Petik 2. Ketika guru spiritual Gu Chang telah tiba, dia telah memberitahu orang-orang dari Divine Phoenix Sec bahwa muridnya telah bertemu dengan seorang teman lama, dan dengan demikian tidak datang. Pada saat itu, ia secara alami tidak membayangkan bahwa murid yang dibicarakan oleh guru spiritual Gu Chang adalah Xia Yuanba, dan orang yang ia temui, adalah ayah Xia Yuanba yang juga ayah mertuanya. Xia Hongyi. Takdir, kadang-kadang benar-benar hal yang paling menarik di dunia ini. Cukup pasti, Xia Hongyi menyadari masalah pernikahannya dengan Chang Yue lima bulan lalu, ini agak berarti bahwa Ahem. Xia Yuanba telah menyebutkan sesuatu yang sangat diperhatikan Yunce. Guru spiritual Gu Chang pergi ke Persekutuan Pedagang Bulan Hitam untuk mengunjungi seorang teman lama. Dan untuk dapat disebut, teman lama, oleh guru spiritual Gu Chang, pada dasarnya berarti bahwa dia dekat dengannya, dan merupakan karakter dengan level yang sama. Latar belakang Black Moon Merchant Guild memang sangat menakutkan. Saya juga mendengar bahwa Pamansia berada di Black Moon Merchant Guild ketika saya pertama kali tiba di Divine Phoenix City. Hanya saja, aku merasa terlalu malu untuk bertemu Pamansia, jadi aku tidak mengunjunginya. Setelah perjalanan besok ke Primordial Mendalam-Mendalam Ark, mari kita melakukan perjalanan ke Persekutuan Pedagang Bulan Hitam bersama-sama. Kata Yunce. Hebat, Xia Yuanba menganggup dengan paksa, ayahku sangat peduli padamu selama beberapa tahun terakhir ini. Bahkan setelah mencapai Divine Phoenix City, dia selalu menanyakan informasi Anda dari Black Moon Merchant Guild. Percakapan saya dengan ayah hari ini adalah tentang Anda. Ayah berkata bahwa setelah kepergian ajaib Anda dari Heavenly Sword Villa, kekuatan Anda telah tumbuh dengan eksplosif. Anda menghancurkan prosesi pernikahan Feng Jue Cheng, menyelamatkan kaisar angin biru yang setengah mati, dan kemudian, menghancurkan seluruh klan surga pembakaran seorang diri. Setelah itu, Anda bahkan mengalahkan Grand Villa Master Villa Heavenly Sword Linktiani. Menjadi blue wind nomor satu, memacu martabat dan status keluarga kekaisaran angin biru seluruh untuk mencapai puncak dalam sejarah di mana tidak ada yang berani menentang. Saat berbicara, mata Xia Yuanba bersinar. Adorasi memenuhi wajahnya, tapi dia tidak menyadari sama sekali bahwa dengan kekuatannya saat ini, menghancurkan Burning Heaven klan hanya akan seperti bermain-main. Namun, dari deskripsi Xia Yuanba, Yunce tahu bahwa Xia Hongyi memang memperhatikan setiap gerakannya selama beberapa tahun terakhir. Lagipula, dia adalah suami putrinya. Karena ia masih muda, terlepas dari kakek dan bibi kecilnya, di antara sesepuh, Xia Hongyi adalah orang yang paling menyayanginya, tidak pernah memandang rendah dirinya karena urat nadinya yang cacat, terlebih lagi, tidak pernah mengingkari pernikahan. Untuk putrinya. Kakak Ipar, bagaimana tepatnya Anda melarikan diri dari segel di bawah Heavenly Sword Villa? Ayah berkata bahwa itu karena iblis yang dimetraikan telah mati, itulah sebabnya segel itu dilepaskan, tetapi iblis itu hidup setelah disegel selama lebih dari seratus tahun. Ketika kami melihatnya hari itu, ia masih terlihat sangat menyeramkan, sama sekali tidak seperti orang yang akan mati. Ayah berkata bahwa itu karena iblis merasa bahwa Ipar bukan ancaman, jadi, ia tidak membunuh saudara Ipar tetapi meninggalkan Anda untuk menemaninya. Kemudian Ipar laki-laki dilatih dengan rajin, dan pada akhirnya, menemukan cara untuk membunuhnya. Apakah itu seperti itu? Tepat ketika Xia Yuanba selesai berbicara, dia memperhatikan bahwa Yunce tiba-tiba terlihat sedih. Dia segera berhenti berbicara, lalu berkata dengan hati-hati, Eh, kakak Ipar, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Yunce menggelengkan kepalanya, memaksakan diri untuk tertawa, biarkan saya memberi tahu Anda tentang masalah ini setelah saya menyelesaikan tugas dalam beberapa tahun mendatang. Petik 2 Xia Yuanba menganggup dengan bingung. Melihat ekspresi Yunce, dia secara naluriah tahu bahwa masalahnya tidak seperti yang terlihat, jadi dia berhenti bertanya. Yuanba, apa yang terjadi dengan kekuatanmu yang dalam? Hanya dalam dua tahun, bagaimana hal itu meningkat begitu eksplosif? Yunce mengarahkan perhatiannya pada Xia Yuanba dan bertanya. Meskipun Jasmine sudah mengatakan kepadanya sejak lama bahwa Xia Yuanba memiliki Vena Surgawi Kaisar Tirani, ia masih secara alami ingin mendengar alasan dari Xia Yuanba secara langsung. Ini, Xia Yuanba menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu, sebenarnya, aku juga tidak terlalu mengerti penyebabnya. Petik 2 Dua tahun yang lalu, ketika saya berpikir bahwa ipar laki-laki telah meninggal, saya terutama menyalahkan diri saya sendiri. Setelah saya menangis lama, saya bertekad untuk berhenti menjadi sampah, atau hidup saya yang ditukar dengan saudara ipar ini hanya akan terus menjadi beban bagi orang lain, jadi, saya ingin berlatih sendiri. Saya mendengar bahwa orang-orang dari Divine Phoenix Empire luar biasa, jadi ketika saya berlatih, saya menuju Divine Phoenix Empire. Petik 2 Bagaimana Anda mencapai Divine Phoenix Empire sendirian? Tanya Yun Che Heran. Dari Blue Wind ke Divine Phoenix, bukan hanya perjalanannya yang panjang, itu juga dipenuhi dengan bahaya dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Xia Yuanba hanya berada di alam mendalam dasar saat itu, untuk mencapai kota Phoenix surgawi hidup-hidup sendirian. Secara teori, itu pada dasarnya tidak mungkin. Xia Yuanba berkata, di jalan di sana, saya bertemu banyak binatang buas yang kejam, dan bahkan kelompok bandit. Kadang-kadang saya tidak dapat menemukan makanan di hutan belantara dan hampir pingsan karena kelaparan. Ketika saya bertemu dengan binatang buas yang dalam, mereka akan merobek saya. Tetapi untuk beberapa alasan, setiap kali ketika saya berada di nafas terakhir saya, tepat ketika saya berpikir bahwa saya akan mati, tubuh saya akan meledak dengan kekuatan yang tidak biasa. Aku akan mengalahkan binatang buas yang dalam dan apa yang tidak, lalu pingsan. Ketika aku bangun, aku akan merasa bahwa kekuatanku yang sangat besar telah meningkat dalam jumlah besar. Yun Che. Setelah saya menyadari bahwa, ketika saya mencapai Divine Phoenix City, saya akan mempertaruhkan hidup saya untuk menantang sekte terkenal. Setiap kali saya dipukuli setengah mati, beberapa kali saya jelas benar-benar akan mati, namun saya akan pulih dengan cepat seiring dengan kekuatan saya yang dalam meningkat banyak. Si Ayuan Ba menggaruk kepalanya, saya juga tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, saya merasa telah berubah menjadi semacam orang aneh. Kemudian, saya dipukuli lagi setengah mati dan dibuang keruntuhan di luar kota, tidak sadar untuk waktu yang tampaknya lama. Ketika saya membuka mata saya, seorang lelaki tua, eh, tepatnya tuan saya saat ini berdiri di samping saya. Dia mengatakan kepada saya bahwa saya memiliki pembuluh darah yang mendalam yang disebut Vena Surgawi Kaisar Tirani, dan ingin menerima saya sebagai muridnya. Kemudian dia membawa saya kembali ke Absolute Monarch Sanctuary. Setelah itu, saya berkultivasi dengan sekuat tenaga. Anda sudah tahu apa yang terjadi setelahnya? Petik 2. Vena Surgawi Kaisar Tirani. Absolute Monarch Sanctuary juga tahu tentang divin veins milik Kaisar Tirani. Kata Yun Che heran. Itu benar. Eh, Saudara Ipar, Anda tahu tentang Vena Surgawi Kaisar Tirani juga. Xia Yuanba membuka matanya lebar-lebar, guru mengatakan bahwa dalam sejarah benua langit yang mendalam, Vena Suci Kaisar Tirani hanya muncul pada dua orang. Aku yang ketiga, hanya For Great Sacred Grounds yang tahu, dan mengatakan bahwa aku tidak boleh membicarakan hal ini. Jadi ternyata Ipar itu juga tahu tentang itu. Petik 2. Yun Che terdiam sejenak, lalu bertanya, apakah Tuanmu memberi tahu Anda apa bidang tertinggi yang bisa Anda capai di masa depan? Guru tidak membicarakan hal itu. Namun, dia memang menyebutkan bahwa ini hanyalah kebangkitan awal dari Vena Surgawi Kaisar Tirani ku. Ketika telah sepenuhnya terbangun, itu bisa menjadi tak terkalahkan. Bahkan ada kemungkinan menerobos batas dunia ini. Hehehe, meskipun guru tidak akan berbohong, sepertinya sangat sulit dipercaya. Xia Yuanba berkata dengan ekspresi malu-malu. Vena Surgawi Kaisar Tirani. Tak terkalahkan. Menembus batas dunia ini. Alis Yun Che melompat dengan kasar. Sembilan tubuh yang sangat indah dan hati salju mengkilap dari Xia King Yue. Vena Surgawi Kaisar Tirani Xia Yuanba. Tubuh dan bakat saudara kandung ini. Apa yang sedang terjadi? Sebuah pemikiran keterlaluan terlintas dalam benak Yun Che. Xia Yuanba dan Xia King Yue, mereka seolah-olah mereka bukan milik dunia ini. Itu benar, kakak ipar, bagaimana kabar kakak? Kenapa dia tidak datang dengan ipar kali ini? Petik dua. Kakakmu hebat? Dia sudah menjadi nyonya muda Frozen Cloud Asgard, dan peringkat teratas dari tujuh peri Frozen Cloud. Awalnya saya berpikir bahwa dia akan ikut dengan saya, tetapi pada akhirnya, nyonya besar Frozen Cloud Asgard tidak mengizinkannya. Petik dua. Oh, ketika Anda dan putri Chang Yue menikah, apakah kakak besar marah? Hehehe. Petik dua. Mungkin sedikit. Yun Che menekankan hidungnya. Yun Che tidak tahu bahwa dalam dua tahun bahwa ia dan Xia Yuanba telah berpisah, Xia Yuanba tidak pernah sekalipun tersenyum. Bahkan bergabung dengan absolute monark sanctuari yang bahkan tidak berani dia impikan bahkan tidak memberinya jejak kebahagiaan. Selain berusaha menjadi lebih kuat dengan sekuat tenaga, dia seperti zombie. Apa yang ada dalam tubuh dan jiwanya hanyalah kebencian terhadap dirinya sendiri dan kehausan gila akan kekuatan. Dan dalam satu malam, dia tertawa terbahak-bahak selama dua tahun penuh. Mereka berdua berbicara sampai malam tiba. Kemudian, mereka berjalan keluar dari halaman bersama, bersiap untuk berjalan-jalan di Phoenix City. Tidak lama setelah keluar, mereka melihat sosok yang mustahil untuk dilewatkan di bawah pohon Phoenix yang dipenuhi dengan bunga-bunga Phoenix yang mekar. Jika tubuh pria cukup menarik, dia akan digambarkan sebagai elegan, sangat tampan, atau bahkan, semenarik batu giyok. Namun tubuh pria ini dapat digambarkan sebagai cantik. Dan bahkan memikat. Dia berdiri di bawah pohon Phoenix. Jari-jarinya, bahkan lebih lembut daripada jari wanita, menjepit api Phoenix seindah api. Kemeja putihnya yang seperti salju terlihat dengan kelopak bunga Phoenix, dia benar-benar mempesona. Bab 453 Petir Meraj Ekstrim menjatuhkan secara aktif. Orang itu tampaknya, se, 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 senior ji. Petik 2. Xia Yuanba dengan paksa menelan seteguk ludah, menarik Yunce, dan bersiap untuk mengambil jalan memutar, tapi dia melihat bahwa setelah berhenti sebentar, Yunce tiba-tiba berjalan atas kemauannya sendiri. Ah, kakak ipar, Xia Yuanba tidak memegang rat-rat. Dia menatap kosong saat Yunce berjalan menuju Jikianro yang, di matanya, bahkan lebih menakutkan daripada binatang primordial buas. Bau di kota Phoenix ini benar-benar penuh kebencian, perasaan terbakar yang kering dan kasar ini adalah musuh terbesar kulitku yang sempurna. Satu-satunya yang layak disebut cantik, adalah bunga Phoenix yang mempesona ini. Sayang sekali, tidak peduli betapa cantiknya, sekuntum bunga harus layu, sama seperti penampilan saya yang bahkan lebih indah daripada bunga Phoenix ini. Saya akan menjadi tua suatu hari, ini adalah aturan dunia, dan itu akan selamanya kejam. Jangan Anda setuju, Little Cece. Petik 2. Dua kelopak melayang lembut dari jari-jarinya, ketika sosok di bawah pohon Phoenix berbalik, mengungkapkan wajah memikat yang indah dan mata yang beriak yang memandang Yunce. Wajah seperti itu dengan ekspresi seperti itu tidak diragukan lagi merupakan senjata pembunuh besar, namun Yunce tidak sedikitpun terpengaruh olehnya. Dia bergerak maju dengan ekspresi tak tergoyahkan, Junior Yunce, Salam Senior Ji, Aku berterima kasih pada senior karena telah berbicara untuk junior ini. Petik 2. Senior Ji, lengan putih salju Jikian Rowe melayang, saat dia mencambuk rambutnya yang panjang dengan pesona yang tak tertandingi, aku benci orang yang memanggilku paling senior, lihat tampan muda yang bagus ini. Saya juga lebih tua dari Anda pada 600 tahun, bagaimana saya menjadi senior Anda. Jika Anda memanggil saya senior lagi, yang ini sudah akan marah, Anda tahu. Petik 2. Petik 2. Lalu, bagaimana seharusnya junior ini memanggilmu? Petik 2. Ji Kian Rowe menyipitkan matanya yang centil dan berkata dengan malu-malu, kamu bisa memanggilku Kian Rowe, atau kamu bisa memanggilku Kian Kian kecil, Rowe Rowe kecil. Ji Ji kecil juga baik-baik saja, kamu tahu. Petik 2. Meskipun Yunce mencoba yang terbaik untuk mempertahankan ketenangannya, tenggorokannya sudah berkedut. Dia terdiam lama, menatap karena dia tidak tahu bagaimana menjawab. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, yang ini berbicara untukmu hanya karena yang ini merasa bahwa kamu masih tidak terlalu buruk, kamu tahu. Ji Kian Rowe menatap dari atas ke bawah, perlahan-lahan menyapu seluruh tubuh Yunce, tatapannya genit seperti air, segera menyebabkan Yunce merinding. Dia awalnya ingin berbicara lebih lama dengan Ji Kian Rowe, tapi dia benar-benar berubah pikiran sekarang, berharap dia bisa lari. Yunce dengan cepat berkata, bagaimanapun, junior ini tidak bisa cukup berterima kasih kepada senior Ji untuk mengambil sikap dalam hal ini. Maafkan junior karena bertanya, dalam beberapa tahun ini, memiliki senior Ji, karena sejenis racun katak khusus. Junior akrab dengan obat-obatan, oleh karena itu, saya samar-samar dapat melihat beberapa petunjuk. Saya tidak yakin apakah saya benar. Petik 2 Oh, Ji Kian Rowe menyipitkan mata dan menatap mata Yunce, lalu berkata dengan suara lembut, 200 tahun yang lalu, saya tidak sengaja menemukan kodok jelek. Yang ini paling membenci hal-hal buruk seperti ini, jadi, aku dengan santai menghancurkannya. Saya tidak berharap bahwa saya akan secara tidak sengaja bersentuhan dengan racunnya yang ganas. Ji Kian Rowe mengulurkan jari-jarinya dan melihat garis hitam yang tidak jelas di ujung jarinya, itu sebabnya, Anda tidak hanya harus tidak melihat hal-hal buruk, Anda bahkan tidak harus menyentuh mereka. Petik 2 Yunce berkata, racun yang disebutkan oleh senior Ji adalah sejenis soul coiling thoughts poison, racun itu melekat pada pikiran, dan hidup dari darah. Dengan demikian, metode reguler sama sekali tidak dapat memaksanya keluar. Tentu saja, berdasarkan kekuatan mendalam senior Ji yang kuat, racun kodok semacam ini tidak akan memiliki konsekuensi yang parah, tetapi itu bukan hanya frustrasi kecil juga. Junior memiliki beberapa kualifikasi detoksifikasi, pelet detoksifikasi ini mungkin dapat membantu senior Ji. Kata Yunce sambil mengeluarkan pelet yang telah dia persiapkan sebelumnya dengan menyuntikkan kekuatan pemurnian sky poison pearl ke dalam pelet. Dia awalnya ingin meletakkannya di tangan Kian Ji Rowe, tetapi setelah melihat telapak tangannya dan berpikir sebentar, dia memilih untuk melemparkannya. Ji Kian Rowe melambaikan jari-jarinya dan menggenggamnya di antara jari-jarinya. Junior ini akan pergi. Yunce menangkupkan tangannya, lalu pergi seolah-olah dia melarikan diri. Pelet di tangannya berwarna hijau seperti batu giok. Hanya dengan memegangnya, seluruh tubuh akan merasakan aura kesegaran yang menusuk tulang. Ji Kian Rowe melirik pandangan Yunce dengan mata sipit, mengendus pelet, lalu membuka bibirnya dengan ringan, dan meletakkannya di mulutnya. Bersama dengan Xia Yuan Ba, dia berjalan-jalan di Phoenix City. Yunce mendengarkannya berbicara tentang hal-hal seperti Absolute Monarch Sanctuary. Setelah kembali ke halaman, kegelapan benar-benar menyelimuti lingkungan mereka, kamar guru spiritual gucang benar-benar gelap, ia tampaknya sedang beristirahat. Yunce kembali ke kamarnya. Saat menutup pintu, alisnya berkedut, dan dia merasakan perasaan samar bahwa ada sesuatu yang salah. Seseorang ada di kamar. Kembali di benua azure cloud, dia diburu siang dan malam, dia telah lama mengembangkan kemampuan anti-perburuan yang sangat abnormal. Dia bisa tahu dengan sekilas apakah di mana saja dia disentuh setelah dia pergi. Pada akhirnya, dia bahkan tidak perlu melihat perbedaannya, tetapi instingnya bisa mendeteksi gangguan apapun yang tidak bisa dilakukan oleh mata telanjangnya. Yunce menjadi waspada. Ini adalah area tamu Phoenix City, orang luar tidak bisa begitu saja masuk, bahkan seorang murid Phoenix tidak akan bisa. Hanya dirinya sendiri, Xia Yuanba, dan guru spiritual gucang yang tinggal di sini. Dia telah pergi bersama dengan Xia Yuanba dan guru spiritual gucang tidak punya alasan untuk berjalan melalui daerah ini. Siapa sebenarnya yang datang? Alis Yunce tenggelam. Pandangannya menyapu setiap sudut dan celah ruangan dengan saksama, tetapi dia tidak menemukan jejak yang membangkitkan perhatiannya. Setelah merenung sebentar, dia berjalan ke samping tempat tidur. Tepat ketika dia ingin berbaring, tatapannya tiba-tiba jatuh ke bantal. Dia mengulurkan tangan, dan dengan cepat memindahkan bantal itu. Di bawah bantal itu mengejutkan seikat hijau. Ini. Yunce 100% yakin bahwa strip gucang tidak ada di sana sebelumnya. Karena setelah memilih kamar dengan Xia Yuanba, dia dengan hati-hati memeriksa tempat tidur dengan sengaja. Yunce mengerutkan alisnya, langsung meraih untuk mengambil strip gucang, lalu dengan hati-hati membukanya. Mengikuti pembukaan potongan pertama gucang, tiga kata yang sangat berbeda bersinar ke mata Yunce. Petir meraj ekstrim. Extreme meraj lightning. Yunce berteriak pelan. Ini sebenarnya extreme meraj lightning, pusaka keluarga Hua Minghai yang memiliki reputasi keterampilan gerakan mendalam nomor satu mendalam sky. Orang yang pernah ke sini adalah Hua Minghai. Bagaimana dia tahu di ruangan mana aku menemukan saya? Dan mengapa dia meletakkan strip gucang ini dengan extreme meraj lightning tercetak di sini? Kekuatan mendalam Hua Minghai hanya pada tahap akhir dari alam mendalam langit, tetapi dengan petir meraj ekstrim ini, ia menjadi benua bandit suci hantu meraj bandit yang sangat terkenal. Dia bahkan bisa dengan aman melewati Divin Phoenix Sec, dan bahkan beberapa tuan yang bertindak bersama tidak bisa menyentuh sudut bajunya. Bahkan bisa dikatakan bahwa extreme meraj lightning membuat mulut Yunce berair. Namun, ketika dia menyelamatkan Rusia Oya dan menyatakan ketertarikannya pada Hua Minghai, dia ditolak. Itu karena keterampilan itu adalah keterampilan suci keluarga Hua-nya, itu tidak akan pernah bisa diteruskan kepada orang luar. Hua Minghai bahkan mengatakan bahwa selain permintaan itu, dia akan menyerap pada permintaan lainnya. Tapi sekarang, strip batu giok yang dicetak dengan cahaya meraj ekstrim, telah muncul, muncul di tempat ini. Sepertinya orang bernama Hua Minghai ini ingin kamu berhutang budi padanya. Jasmine berkata dengan tidak antusias. Yunce telah menyaksikan kekuatan petir meraj ekstrim, dengan kedua matanya sendiri, dan itu tepat sebelum dia sekarang. Namun, setelah membalik strip giok pertama, Yunce tidak terus melihat lebih jauh. Setelah menyelamatkan Rusia Oya, Hua Minghai malu, namun bertekad menolak permintaan Yunce untuk berlatih petir meraj ekstrim. Hanya beberapa hari telah berlalu, dan dia mengambil inisiatif untuk menyerahkannya. Tidak hanya dia tidak mengirimkannya secara langsung, itu dikirim tanpa pesan. Apa yang dikatakan Jasmine tidak salah, jika dia benar-benar mempelajari ekstreme meraj lightning begitu saja, maka, dia akan berhutang budi kepada Hua Minghai. Dan niat Hua Minghai untuk mengambil inisiatif mengirim ekstreme meraj lightning, adalah untuk membuat Yunce berhutang budi padanya. Sepertinya setelah melihat penampilanku di turnamen Ranking Tujuh Bangsa, dia ingin meminjam kekuatanku untuk membantunya mencapai semacam tujuan. Yunce bergumam pada dirinya sendiri. Lalu mengapa dia tidak memberikannya kepadamu secara pribadi? Kata Jasmine. Yunce berkata dengan tergesa-gesa, Pertama, kekuatan saya saat ini tidak cukup. Apa yang dia perhatikan, adalah potensi saya, dia percaya bahwa saya akan memiliki kekuatan yang cukup di masa depan. Kedua, dia merasa bahwa saya pasti akan menolak jika dia berbicara langsung kepada saya, jadi, dia memilih metode ini, untuk secara langsung mengirim umpan besar tanpa meminta apapun. Jika saya tidak bisa menahan umpan dan mengolah ekstreme meraj lightning, maka saya akan berhutang budi besar padanya. Ketika saatnya tiba, saya tidak akan bisa menolaknya. Cara lain untuk melihatnya adalah jika saya menggunakan petir meraj ekstreme ini, orang lain akan berpikir bahwa saya berasal dari keluarga Hua. Petik 2. Jika itu masalahnya, kamu sepertinya sudah tahu motifnya. Petik 2. Lebih atau kurang, Yunce berkata, keluarga Hua Minghai dihancurkan oleh Sun Moon di Finhol. Berdasarkan kemampuan Hua Minghai, baginya untuk mempertahankan hidupnya bukanlah masalah, tetapi membalas dendam adalah hal yang mustahil. Karena itu, dia ingin meminjam kekuatanku setelah aku menjadi cukup kuat. Namun, semua orang takut Sun Moon di Finhol. Mereka adalah tempat suci yang terpenting. Tidak hanya itu, saya tidak memiliki permusuhan dengan mereka. Hua Minghai tidak akan begitu naif untuk berpikir bahwa hanya petir meraj ekstrim akan membuat saya mengambil tindakan. Apa yang ingin ia capai? Atau haruskah saya katakan, dari mana datangnya kepastiannya? Petik 2. Lalu, apakah Anda ingin mengolahnya? Petir meraj ekstrim ini tidak akan terlalu memengaruhi kemampuan bertarung Anda, tetapi dalam hal bepergian atau melarikan diri, itu akan sangat kuat. Di benua ini, tidak akan berlebihan untuk menyebutnya keterampilan gerakan mendalam yang terkuat. Petik 2. Yunce merenung sebentar, tetapi akhirnya menutup strip giyok, dan menyimpannya di Sky Poison Pearl, meskipun sangat menarik. Sebelum waktu berikutnya saya bertemu Hua Minghai, saya lebih baik tidak mengolahnya. Mari kita tidak peduli dengan masalah ini, saya harus naik ke Bahtera Primordial Mendalam yang misterius besok pagi. Tapi saya tetap merasa bahwa perjalanan ini akan datang dengan banyak risiko. Primordial Mendalam Ark adalah tempat terbaik bagi Divine Phoenix Sec untuk menyerang saya. Petik 2. Jika kamu mundur saat kamu merasakan risiko, maka jangan pernah berpikir untuk melakukan terobosan. Kamu juga tidak akan sekuat kamu sekarang. Jasmine berkata dengan dingin, Tabut Primordial Mendalam adalah satu-satunya hal di benua yang menarik minat saya. Anda harus membawa saya ke atas. Berdasarkan kekuatan rohku, aku mungkin bisa mengetahui rahasia itu dalam sekejap. Petik 2. Oke, Yunce bibirnya bengkok, untuk meningkatkan kemungkinan bertahan hidup, saya perlu merevitalisasi dengan tidur. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Divine Phoenix Sec. Sekte Master. Petik 2. Feng Feiyan melayang sepanjang malam dan mendarat di belakang Feng Hengkong. Feng Hengkong berbalik, wajahnya tenang, dengan kegelapan yang tidak jelas. Dia menghadapi Feng Feiyan, menggunakan suara yang sangat rendah, dia berkata, kenaikan besok ke Primordial Mendalam Ark adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Yunce, apakah Anda mengerti niat kami? Alis Feng Feiyan berkedut, lalu menganggup pelan, aku bahkan berpikir bahwa Sekte Master akan menyisakan Yunce. Yunce ini pasti tidak bisa selamat, terutama ketika masa depannya akan membawa siapa yang tahu bahaya seperti apa. Sekte Master, Anda bisa santai. Saya akan mengatur agar orang-orang mengambil tindakan selama kenaikan besok ke Primordial Mendalam Ark. Berdasarkan hukum ruang khusus dari Primordial Mendalam Ark, tidak akan ada jejak yang tersisa setelah membunuh Yunce. Atau, aku bisa melakukannya sendiri. MN. Feng Hengkong mengangguk. Sekte Master, apakah suir akan naik ke Bahtera Mendalam Primordial juga besok? Feng Feiyan bertanya. Itu benar, Ark Mendalam Primordial muncul sekali setiap 300 tahun, melewatkan kesempatan ini berarti menunggu 300 tahun lagi. Saya pasti akan membawa suir untuk pengalaman ini. Suir sendiri juga memiliki ketertarikan pada Ark Mendalam Primordial. Meskipun Ark Primordial mendalam misterius dan aneh, itu masih tidak terlalu berbahaya. Selain itu, semua penatua juga akan hadir. Feng Hengkong menambahkan. Feng Feiyan mengangguk, berharap akan ada hadiah untuk perjalanan ke Bahtera Besar Besok. Jika Sekte Master tidak memiliki hal lain, saya akan mengambil cuti saya. Petik 2 Saat suara Feng Feiyan jatuh, bayangannya perlahan menghilang ke dalam malam juga. Bab 454 Memasuki Tabut Primordial Mendalam Hari ini adalah hari pertama setelah berakhirnya Turnamen Peringkat Tujuh Bangsa. Hari itu baru saja menyingsing, tetapi Divine Phoenix City sudah menjadi medan suara yang riuh. Praktisi mendalam yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka dan melihat ke atas, menyaksikan siluet hitam kolosal di atas cakrawala. Hari ini adalah hari terakhir Ark Mendalam Primordial akan berhenti di Divine Phoenix City, dan juga satu-satunya Hari Bahtera akan terbuka. Yunce bermeditasi sepanjang malam. Di pagi hari, ketika dia berjalan keluar dari kamarnya pada waktu yang dijadwalkan, Gu Chang dan Xia Yuanba sudah menunggu. Ketika mereka mendengar Yunce berjalan keluar, mereka berbalik pada saat yang sama. Xia Yuanba dengan cepat berjalan, kakak ipar, saya baru saja akan pergi dan memanggil Anda. Tabut Mendalam Primordial akan terbuka dalam waktu sekitar 15 menit, orang-orang dari Divine Phoenix Sekte sudah naik. Petik 2 Ini tentang waktu. Ayo naik, guru spiritual Gu Chang berkata perlahan. Dia mengayunkan kocokan ekor kuda di tangannya, dan seketika, siklon energi mendalam selebar lima kaki secara bersamaan muncul di bawah kaki Yunce dan Xia Yuanba. Sebelum Yunce bisa berbicara, Topan sudah mulai berputar, membawa tubuh Yunce saat terbang dengan cepat dalam garis lurus. Pada saat dia bereaksi, tubuhnya sudah 300 meter ke udara. Konsep macam apa itu 60 ribu meter? Ketinggian awan biasa hanya sekitar 1 atau 2 ribu meter. Tubuh Yunce naik ke atas dalam garis lurus, dengan cepat melewati lapisan demi lapisan awan saat angin di samping telinganya bersiul seperti gemuruh guntur. Yunce ingin berbicara, tetapi begitu dia membuka mulutnya, aliran udara yang mengamuk dengan keras mengalir ke mulutnya, membuatnya tidak dapat melakukan apapun kecuali dengan patuh menutup mulutnya. Meskipun alam mendalam langit dan alam mendalam kaisar mampu memanfaatkan teknik mengapung mendalam, ketinggian 60 ribu meter adalah sesuatu yang mereka benar-benar tidak dapat capai. Untuk mencapai ketinggian ini, dan bagi seorang raja yang sangat kuat, sebenarnya tidak banyak. Itu tidak akan menjadi masalah untuk membawa beberapa ribu orang, apalagi membawa Yunce dan Xia Yuanba. Akhirnya, setelah melewati lapisan awan yang tak terhitung jumlahnya, suara angin di samping telinganya mulai meredah. Yunce mengangkat kepalanya. Jarak antara dia dan ark mendalam primordial yang sangat besar adalah kurang dari 300 meter. Sejauh mata memandang, tabut besar itu begitu besar sehingga bahkan tidak bisa melihat perbatasannya. Warnanya juga bukan warna abu-abu kusam yang bisa dilihat dari bawah, tapi jelas semacam warna merah tua. Pada saat ini, hanya rentang waktu singkat seratus napas telah berlalu. Perjalanan 60 ribu meter dalam seratus napas, ini jauh lebih cepat daripada kecepatan Yunce di darat. Tempat yang dibawa oleh spiritual master Gu Chang adalah salah satu sisi dari tabut mendalam primordial. Ketika ketiganya tiba, hanya 20-30 orang yang berhenti di tempat ini. Di antara orang-orang ini, Jikian Rou dan Lingkun hadir, serta tiga orang dari Black Vian Nation. Termasuk di antara orang-orang ini adalah seorang tyrant, setengah langkah ke tyrant, dan seorang praktisi muda yang mendalam. Tiga dari Black Vian Nation adalah semua tokoh puncak di antara generasi mereka, tetapi orang-orang di sekitar mereka semua berasal dari Divine Phoenix Sekte dan Sacred Grounds, jadi ekspresi mereka terutama dilindungi, mereka bahkan tidak berani bernafas. Terlepas dari orang-orang ini, semua orang berasal dari Divine Phoenix Sekte. Yunce melihat Feng Hengkong, Feng Feiyan, Feng Siming. Dan di samping Feng Hengkong, masih berdiri batu Giyok Phoenix yang dilapisi Feng Suir. Mereka yang memiliki kualifikasi untuk datang menjelajahi ark mendalam primordial secara alami ada dengan kedudukan dan kekuatan yang sangat tinggi di Divine Phoenix Sekte. Dari 20 orang aneh ini, selain Feng Suir yang tidak memiliki aura, setiap orang melepaskan aura tyrant realem. Beberapa puluhan pembangkit tenaga listrik tyrant melayang di udara bersama. Perasaan menindas yang muncul sebagai akibatnya sangat menakutkan, bahkan udara sudah benar-benar berhenti bersirkulasi. Master spiritual Gu Chang telah tiba, sehingga Feng Hengkong dan rekan-rekan berjalan menghampiri dan memberi hormat, tetapi kepada Yunce, mereka hanya meliriknya sebentar. Tatapan Xia Yuanba menyapu area saat dia berbicara di sebelah telinga Yunce, guru telah memasuki ark mendalam primordial sebelumnya. Dari apa yang saya dengar yang guru katakan, jumlah maksimum orang yang dapat memasuki ark mendalam primordial adalah 36. Setiap kali, di samping 4 Great Sacred Grounds, yang masuk pada dasarnya adalah semua anggota inti Divine Phoenix Sekte. Termasuk kami, 35 orang telah tiba. Harus ada satu orang lagi. Petik 2. Ini Ye Xinghan, kata Yunce langsung. Yunce mengangkat kepalanya, dan melihat tabut mendalam yang sangat besar di depan matanya. Dengan penglihatannya saat ini, ia tidak mampu melihat pinggiran ke atas, bawah, kiri, atau kanan tabut besar. Bidang aura tidak berwarna dan tidak berbentuk melayang di atas permukaan tabut besar. Setelah indera spiritual Yunce menyentuh bidang aura ini, itu akan benar-benar terputus, membuatnya tidak dapat merasakan sedikitpun aktivitas di dalam bahtera yang mendalam. Dan tepat di depan garis pandangannya, sebuah pintu, ada secara mengesankan di permukaan tabut besar. Pintu ini lebarnya 15 meter, dan jejak cahaya yang dalam melintas di permukaan pintu, berkedip-kedip. Kedipan segel energi yang mendalam ini tampaknya menunjukkan bahwa itu akan menghilang. Tatapan semua orang juga terfokus pada jejak mendalam yang berkedip ini. Pada saat ini, suara siklon bersiul datang dari kejauhan. Huff, baru saja tiba, betapa sombongnya. Feng Siming mendengus dingin saat ekspresi jijik melintas di wajahnya. Semburan udara melonjak ke atas, dan bayangan pria kemudian melayang ke bawah, justru Ye Xinghan. Namun, dia tidak tiba sendirian. Dia ditemani oleh dua wanita menggoda di sampingnya, satu menempel di sebelah kiri dan satunya lagi menempel di kanan dadanya. Pakaian kedua wanita itu berbeda dari hari sebelumnya, berpakaian merah menyala hingga bagian tengah dada mereka dengan bagian bawah nyaris menutupi pantatnya, dan gerakan sedikit pun menunjukkan segalanya. Meskipun semua orang yang hadir adalah ahli tingkat Overlord yang luar biasa, ekspresi mereka masih menjadi tidak wajar. Hehehe, sepertinya semua orang ada di sini. Tuan muda ini cukup sehat tadi malam dan tanpa sadar lupa waktu. Saya harap semua orang tidak tersinggung. Ye Xinghan memeluk kedua wanita itu, turun dari topan, dan melenggang. Tatapannya melewati semua orang ketika dia melihat pintu ark mendalam, sepertinya pintu bahtera yang dalam ini akan terbuka. Petik 2. Jika ada orang lain yang berani menjadi sombong, kasar, dan merendahkan ini, Divin Phoenix Sekte akan meledak sejak lama. Tapi orang ini adalah Tuan Balai Muda Sun Moon Divin Hall. Bahkan jika Divin Phoenix Sekte membencinya dalam hati mereka, tidak ada dari mereka yang berani menegurnya. Feng Hengkong mengangguk, Tuan Mudahol Ye tepat pada waktunya. Hanya dalam beberapa napas lagi, pintu ark yang mendalam akan off. Petik 2. Sebelum Feng Hengkong selesai berbicara, segel yang dalam di pintu bahtera tiba-tiba berhenti berkedip, dan kemudian perlahan menghilang. Pintu The Ark Mendalam yang selalu tertutup perlahan dibuka pada saat ini dengan suara berderit yang sangat menusuk telinga. Itu terbuka, Xia Yuanba memanggil. Mereka yang mengunjungi ark mendalam primordial untuk pertama kalinya semua menahan napas, dan mata mereka terbelalak. Pintu ke primordial mendalam ark dibuka sangat lambat, dan beberapa lusin nafas waktu berlalu sebelum pintu terbuka sepenuhnya. Pusaran hitam legam yang tak tertandingi terbentang di belakang pintu, berputar cepat seperti pusaran laut. Itu pusaran air ruang untuk memasuki bahtera yang mendalam. Setelah masuk, Anda akan dikirim ke lokasi tetap dalam tabut mendalam. Hanya saja, ark mendalam primordial terlalu besar, dan interiornya sangat kusut dan rumit. Setelah bertahun-tahun, kami masih tidak dapat menentukan di mana lokasi kami dikirim sebenarnya berada di dalam bahtera yang mendalam. Guru spiritual gucang menjelaskan kepada Xia Yuanba dan Yunce. Karena sudah dibuka, ayo masuk. Ye Singhan tertawa terbahak-bahak. Dengan enggan memperhatikan semua orang, dia mendekat ke kedua wanita itu dan berjalan ke pintu masuk tabut besar. Menyaksikan sikapnya, ekspresi orang-orang dari Divine Phoenix segera berubah. Feng Siming mengerutkan kening, dan berkata, Tuan Mudahol Ye, berhenti. Petik 2 Langkah Ye Singhan berhenti. Dia menyandarkan kepalanya, dan berkata dengan ekspresi malas, apakah Pangeran Phoenix Suci memiliki sesuatu untuk diperintahkan. Aku tidak berani memerintah. Feng Siming mengepalkan giginya, dan berkata, Aku hanya ingin memastikan, apakah Tuan Balai Muda berencana membawa kedua wanita ini juga. Tentu saja, Ye Singhan menyipitkan matanya, tapi mereka bukan dua wanita, mereka adalah selirku, Yue Ji dan Mei Ji. Apakah kau mengerti itu? Petik 2 Beberapa kata terakhir Ye Singhan membawa suasana jengkel yang jelas. Feng Siming mengerutkan alisnya dengan kasar, tepat ketika dia akan berbicara lagi, dia mendengar Feng Feiyan mendengus ringan dan berkata, Tuan Mudahol Ye harus tahu bahwa hanya total 36 orang yang dapat memasuki Bahtera mendalam primordial. Orang-orang yang mungkin masuk sudah diputuskan, ini bukan tempat yang bisa kamu masuki hanya karena kamu mau. Tuan Mudahol Ye termasuk dalam 36 orang ini, tetapi dua wanita muda ini yang dibawa Tuan Balai Muda Ye tidak termasuk dalam undangan Divine Phoenix Sekte kami. Petik 2 Gagasan yang diungkapkan dalam kata-kata Feng Feiyan sangat jelas, tetapi bagaimana bisa orang gila seperti Ye Singhan menjadi seseorang yang mengikuti aturan. Matanya sipit ketika dia berkata dengan senyum menyipit, bagaimana jika Tuan Muda ini harus membawa mereka. Setelah kata-kata Ye Singhan yang kasar dan tidak masuk akal dipenuhi dengan ancaman muncul, kulit Feng Feiyan tiba-tiba berdiri kaku, tidak yakin bagaimana harus menjawab untuk sementara waktu. Pada saat ini, tawa lembut dan lembut terdengar, ya ampun, Han Han kecil ingin membawa kedua wanita ini, namun pihak lain tidak ingin Han Han kecil membawa kedua wanita ini. Masalah ini tidak bisa lebih sederhana. Bunuh kedua wanita ini, bukankah itu menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Hahaha. Tawa lembut ini yang bahkan lebih memesona daripada tawa seorang wanita sebenarnya menyebabkan semua orang menggigil tanpa sadar. Ekspresi Ye Singhan menjadi sangat mendung, Jikian Rowe, kau berani. Hoh, jari Jikian Rowe menempel ke atas, dan sudut alisnya menekuk, makna Han Han kecil adalah bahwa orang lain tidak akan berani melakukannya. Ye Singhan sangat angkuh, dan Jikian Rowe bahkan lebih dari seseorang yang bahkan tidak menempatkan kaisar di matanya. Jika dua orang ini benar-benar terlibat dalam konflik, Divine Phoenix Sekte masih akan menjadi yang paling sial pada akhirnya, untuk mengatakan apa-apa tentang fakta bahwa ini adalah momen paling penting dari pembukaan Ark Mendalam. Feng Hengkong menghela nafas berat, lalu berkata, Dua tamu tanah suci kami yang terhormat, pintu masuk ke Bahtera yang dalam sudah dibuka, ini sama sekali bukan waktu untuk berdebat dan membuang-buang waktu. Chiran, Yanmu, kalian berdua tetap di luar. Petik 2. Feng Chiran dan Feng Yanmu Feng Hengkong berbicara tentang berjalan keluar dari kerumunan Divine Phoenix Sekte. Meskipun ekspresi mereka redup dan mereka tidak punya pilihan lain, mengenai Ye Singhan, mereka berani marah, tetapi tidak berani menyuarakannya. Hahaha, Divine Phoenix Sekte Master benar-benar berpikiran luas, adil, dan masuk akal. Junior ini tidak bisa cukup berterima kasih pada Sekte Master. Yue Ji, Mei Ji, cepat berterima kasih pada Divine Phoenix Sekte Master. Petik 2. Itu tidak perlu. Feng Hengkong mengangkat tangannya, menekan rasa jijik di hatinya dengan upaya keras, pintu Bahtera sudah terbuka, semua orang harus masuk. Petik 2. Itu wajar bahwa pemimpin Sekte Surgawi Phoenix masuk terlebih dahulu. Ye Singhan mengambil sikap minta maaf. Feng Hengkong tidak mengatakan apa-apa lagi, dan memasuki Bahtera yang dalam dengan Feng Suir. Begitu kedua tubuh mereka menyentuh pusaran ruang, mereka menghilang sepenuhnya. Ye Singhan, Yue Ji, dan Mei Ji mengikuti di belakang mereka, dan sisa orang-orang dari Divin Phoenix Sekte masuk setelah itu. Ji Qian Rou berjalan melewati Yun Che. Tiba-tiba, langkah kakinya berhenti, dan dia mengulurkan jari-jarinya yang putih bersih ke arah Yun Che saat dia berkata dengan muram, Cece kecil, aku berhutang budi padamu. Petik 2. Setelah dia berbicara, dia tersenyum dengan kagum dan melangkah ke pusaran air ruang. Berhutang budi padamu, Xia Yuan Ba menatap Yun Che dengan mata terbelalak, kakak ipar, apa maksudnya? Ini hanya masalah sepele, mari kita masuk. Petik 2. Iya, Yun Che dan Xia Yuan Ba adalah dua orang terakhir yang masuk. Begitu mereka menyentuh pusaran air ruang, kekuatan menarik yang sangat besar menyapa mereka secara langsung. Selanjutnya, pikiran mereka berputar pusing dari kekuatan merobek ruang yang menakutkan. Sama seperti Yun Che akan menggunakan energi yang mendalam untuk menahan kekuatan merobek ruang, bidang cahaya tiba-tiba melintas di depan matanya. Bab 455 Ruang Misterius Ini adalah bagian dalam Ark Primordial Mendalam, tetapi bukan hanya itu bukan gelap, itu sebenarnya sangat cerah. Yun Che mendongak dan tak bisa berkata-kata, karena di depan matanya adalah menakjubkan padang rumput hijau yang tak ada habisnya, sejauh yang bisa dia lihat. Ujung padang rumput menyatu dengan langit yang gelap. Wow, persis sama dengan yang dikatakan Tuhan. Ini adalah pertama kalinya Xia Yuan Ba di sini dan wajahnya penuh kejutan. Dia berseru tak terkendali, Guru telah mengatakan bahwa ada hukum spasial khusus dalam tabut Mendalam Primordial, bahwa itu adalah dunia tersendiri. Melihatnya dari sini, tidak ada yang akan berpikir bahwa ini sebenarnya adalah bagian dalam Bahtera yang mendalam. Petik 2. Dunia bagi dirinya sendiri. Wajah Yun Che mengungkapkan keterkejutan. Pada saat yang sama, suara jasmin muncul di benaknya, seperti yang diharapkan, hukum spasial di pedalaman benar-benar berbeda dari dunia luar. Sepertinya jumlah ruang sebenarnya di interior sebenarnya jauh, jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Atau, itu bisa lebih besar dari seluruh benua langit yang mendalam beberapa kali. Bahkan puluhan juta kali adalah mungkin. Yun Che. Seluruh padang rumput itu datar sekali, ujung-ujungnya tidak bisa dilihat. Satu-satunya fitur yang menarik perhatian adalah formasi mendalam selebar 3 meter yang berkedip dengan cahaya merah tidak jauh. Feng Heng Kong dan banyak penatua Dewa Phoenix Sekte lainnya mengelilingi formasi yang mendalam, tampaknya sangat berhati-hati. Sepertinya jumlah ruang sebenarnya di interior sebenarnya jauh, jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Atau, itu bisa lebih besar dari seluruh benua langit yang mendalam beberapa kali. Bahkan puluhan juta kali adalah mungkin. Yun Che. Seluruh padang rumput itu datar sekali, ujung-ujungnya tidak bisa dilihat. Satu-satunya fitur yang menarik perhatian adalah formasi mendalam selebar 3 meter yang berkedip dengan cahaya merah tidak jauh. Feng Heng Kong dan banyak penatua Dewa Phoenix Sekte lainnya mengelilingi formasi yang mendalam, tampaknya sangat berhati-hati. Hukum tata ruang di tempat ini benar-benar aneh, di benua langit yang mendalam, jika tidak tersentuh, kekuatan mendalam yang mendalam dari bentuk ruang ini hanya akan berkurang sekitar setengah dalam 10 ribu tahun. Namun formasi mendalam spasial yang ditinggalkan oleh generasi ayah kerajaan kita telah melemah sekitar 80 persen hanya dalam 300 tahun. Feng Heng Kong mengerutkan alisnya saat dia berbicara. Namun, kekuatan yang tersisa masih cukup untuk membawa kami ke daerah di mana eksplorasi terakhir berhenti. Feng Feiyan menarik tangannya kembali dari pancaran formasi yang dalam dan berkata dengan tenang. Primordial mendalam ark terlalu humongous, singkat 24 jam tidak cukup untuk mengeksplorasi sepenuhnya. Dengan demikian, meninggalkan formasi mendalam spasial. Ketika primordial mendalam-mendalam dibuka lagi, mereka bisa langsung menggunakan formasi mendalam untuk mengangkut diri mereka ke tempat mereka tinggalkan. Perkuat formasi awal yang mendalam terlebih dahulu, baru kita bisa mulai. Feng Heng Kong berkata dengan tegas. Iya nih. 20 ditambah Tuan Divine Phoenix sekte semua mengambil tindakan pada saat yang sama, menyalurkan energi yang mendalam ke dalam formasi yang mendalam. Sangat cepat, cahaya redup dari formasi mendalam semakin dalam. Setelah formasi mendalam diperkuat, Feng Heng Kong berbalik dan berkata, para tamu dari tempat suci dan enam bangsa, apakah Anda ingin melanjutkan untuk menjelajahi interior primordial mendalam ark bersama-sama? Eksplorasi generasi sebelumnya telah mencapai sekitar 15 ribu kilometer. Meskipun tidak ada keuntungan pada akhirnya, siapa yang mengatakan bahwa tidak akan ada terobosan kali ini bagi kita untuk menemukan barang primordial mistik? Semakin dalam, semakin berbahaya. 15 ribu kilometer, akan ada teran profound beast mengamuk. Itu akan penuh bahaya, dan kekuatan satu orang mungkin tidak dapat mengatasi beberapa kendala, kerja tim akan dibutuhkan. Mereka yang ingin melanjutkan bersama, silakan masukkan formasi yang mendalam ini. Mereka yang ingin melanjutkan dengan bebas, jangan ragu untuk melakukannya. Tapi, suara Feng Heng Kong berhenti sejenak sebelum dia berkata dengan lemah, mereka yang bahkan bukan Tuhan bisa lupakan saja, memasuki formasi yang dalam ini sama dengan mencari mati. Petik 2. Di antara 36 orang yang hadir, hanya ada 5 dengan kekuatan mendalam di bawah kekuatan overlord, Yunce adalah satu, dua adalah praktisi yang mendalam dari Black Viennation, dan dua lainnya adalah Yue Ji dan Mei Ji yang dibawa Ye Singhan. Primordial Deep Arc hanya muncul sekali setiap 300 tahun. Karena mereka sudah masuk, tentu saja mereka akan memilih untuk bekerja sama untuk mengeksplorasi lebih jauh. Guru spiritual gucang berbalik dan bertanya, Yuan Ba, apakah Anda ingin ikut dengan guru? Namun siya Yuan Ba menggelengkan kepalanya, tidak perlu, Tuhan. Alasan mengapa murid mengikuti guru naik ke Bahtera yang dalam kali ini hanya untuk membuka mata dan bukan karena alasan yang ambisius. Jadi, saya tidak akan mengikuti Anda. Kakaipar dan saya hanya akan bersenang-senang. Petik 2. Dengan Yun Che di sekitar, gucang sudah tahu bahwa siya Yuan Ba akan memberikan jawaban seperti itu. Dia perlahan-lahan mengangguk, itu bagus juga. Namun, meskipun binatang buas yang dalam di sekitarnya tidak mengancam dan lingkungannya tidak terlalu berbahaya, dunia ini masih luar biasa. Tidak ada yang bisa memprediksi di mana bahaya akan bersembunyi, jadi Anda masih harus berhati-hati. Petik 2. Juga, kamu harus mengingat apa yang guru katakan berulang kali sebelumnya. Begitu pintu primordial mendalam ark dibuka, itu menandai jam 24 sebelum bahtera yang mendalam menghilang. Ketika mendekati jam 24, seluruh ruang dalam bahtera yang dalam akan mulai bergetar. Ketika Anda merasakan ruang bergetar, Anda harus berada di area seluas mungkin. Dengan begitu, pada jam ke-24, Anda akan dipaksa keluar dari dunia bahtera yang dalam. Namun, jika Anda berada di area tertutup seperti gua, ngarai, rumah, menara atau area semacam itu, Anda tidak akan dilepaskan dari bahtera yang dalam dan akan menghilang dengan bahtera. Yang berarti Anda akan mati. Sejak penampakan tabut mendalam primordial, ada lebih dari 10 dari generasi sebelumnya yang telah bertemu dengan nasib buruk seperti itu, jiwa mereka padam sepenuhnya. Ingatlah ini, petik 2. Aku mengerti, Tuan, Xia Yuanba mengangguk, lalu bertanya, hanya saja murid ini tidak mengerti, mengapa orang tidak akan dikeluarkan dari bahtera yang dalam di lokasi yang disegel. Karena di daerah ini, setiap bidang tanah, setiap bidang batu sangat keras. Selain itu, mereka mengandung undang-undang atribut bumi yang sangat menakutkan. Guru spiritual Gucang mengulurkan tangannya, mengisap batu seukuran kepalan tangan dan meletakkannya di tangan Xia Yuanba. Yuanba, coba hancurkan. Petik 2. Oh, berdasarkan kekuatan Xia Yuanba saat ini sebagai overlord tingkat menengah, belum lagi menyebutkan sepotong batu, ia mampu dengan mudah mencubit sepotong besi yang mendalam menjadi bubuk. Berat batu di tangannya terasa tidak berbeda dengan batu biasa. Dia mengangkat batu itu dan dengan kuat menggenggamnya. Setelah itu, wajahnya memperlihatkan keterkejutannya, karena batu di tangannya, belum lagi pecah berkeping-keping, bahkan tidak ada jejak deformasi. Xia Yuanba menempatkan batu di tangan kirinya. Dia membuka telapak tangannya, lalu menarik napas, mengepalkan tangan kanannya, dan menabraknya dengan keras. Celepuk. Setengah dari wajah Xia Yuanba berkerut, meringis kesakitan. Batu di tangannya telah jatuh. Tidak rusak sedikit pun. Ap-ap-ap, batu macam apa ini? Bagaimana ini sangat sulit? Xia Yuanba menjentikan pergelangan tangannya dan berkata dengan wajah penuh kejutan. Yunce berdiri di samping Xia Yuanba, mendengarkan percakapan pasangan master murid. Melihat tindakan Xia Yuanba, dia juga mengungkapkan wajah kaget. Dalam banyak hipotesis, tabut mendalam primordial ini sangat mungkin merupakan bahtera yang mendalam sejak zaman dewa sejati primordial, dan karenanya merupakan item dari era dewa sejati. Jadi walaupun itu hanya batu kecil-kecil, itu sama sekali tidak sederhana. Apapun dari tempat ini lebih tahan lama daripada yang bisa Anda bayangkan. Bahkan jika Anda menggunakan semua kekuatan Anda, pada dasarnya Anda tidak akan dapat menghancurkan bahkan sepotong batu yang paling biasa, apalagi tembok batu atau semacamnya. Guru spiritual Gucang berkata dengan tidak tergesa-gesa, karena benda-benda di daerah ini mampu membelokkan kekuatan yang sangat besar, secara alami ia akan dapat menangkis hembusan angin yang sangat besar. Jika Anda masih berada di daerah yang tertutup rapat setelah 24 jam, maka hembusan angin yang akan mengeluarkan kami dari bahtera yang dalam akan diisolasi dari Anda juga. Tidak akan ada jalan keluar, dan Anda akan dimakamkan di sini selamanya, bersama dengan hilangnya arkmen dalam primordial. Oh, saya mengerti. Xia Yuanba melirik batu di bawah kakinya dengan rasa takut yang tersisa, lalu menganggup dengan serius. Supaya aman, Yuanba, ambil ini. Guru spiritual Gucang mengeluarkan liontin batu giok, lalu menggantungnya di leher Xia Yuanba. Eh, Tuan, apa ini? Xia Yuanba bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah batu giok formasi mendalam yang dibuat berdasarkan hukum tata ruang arkordial mendalam ark. Dalam bahtera yang mendalam, jika bertemu dengan bahaya fatal, atau jika di lokasi tertutup setelah 24 jam tanpa jalan keluar, cukup pecahkan batu giok menjadi berkeping-keping. Formasi mendalam spasial khusus di dalam akan langsung membawa Anda ke kota Phoenix langsung di bawah bahtera yang mendalam. Meskipun formasi yang mendalam di dalam batu giok itu kecil, ia mematuhi hukum tata ruang primordial mendalam ark, sehingga membuat mereka sangat sulit dan membutuhkan kekuatan beberapa raja. Petik 2 Dahulu kala, murid pribadi Santo Kaisar tersesat di sebuah aula kuno di sini, tidak bisa melarikan diri, dan dengan demikian menghilang bersama dengan tabut mendalam primordial. Dalam kemarahan dan kesedihannya, Santo Kaisar secara khusus membuat batu giok ini yang secara khusus melawan hukum tata ruang arkordial mendalam ark. Di seluruh benua langit yang mendalam, hanya absolute monark sangtuari kita yang memilikinya. Petik 2 Oh, jadi seperti itu, Xia Yuanba mengangguk, lalu berkata tanpa berpikir, Tuan, apakah Anda memiliki batu giok jenis lain ini? Berikan satu saudara ipar saya. Ini, guru spiritual gucang mengungkapkan wajah yang penuh kesusahan. Tepat ketika dia ingin menggelengkan kepalanya, dia punya pikiran. Jika dia tidak memberikan yang lain, Xia Yuanba mungkin akan memberikannya kepada Yunce. Dia hanya bisa menghela nafas dalam-dalam dan melepas yang dia kenakan, lupakan, ambil milik Tuan. Kedua keping batu giok ini lebih jarang dari yang Anda kira, selain dari bahaya yang mengancam jiwa, jangan gunakan dengan santai. Petik 2 Terima kasih Tuan, Xia Yuanba segera menyerahkan giok di tangannya ke Yunce, lalu dengan santai memberi hormat guru spiritual gucang, kakak ipar, mari kita pergi. Petik 2 Meskipun ada binatang buas yang dalam di sini, dalam beberapa ratus kilometer di sekitarnya, yang terkuat hanyalah binatang mendalam langit. Tidak akan ada banyak bahaya. Petik 2 Melihat Yunce dan Xia Yuanba berjalan ke timur, guru spiritual gucang tertawa pahit dalam hati. Di seluruh benua langit yang mendalam, berapa banyak orang yang bermimpi menjadi muridnya, tetapi tidak bisa. Tetapi menghadapi Xia Yuanba, sebagian besar waktu, ia harus mencoba untuk menyenangkannya, takut bahwa ia akan kehilangan muridnya ini. Lagi pula, Xia Yuanba memiliki vena surgawi kaisar tirani dari legenda, yang ditakdirkan menjadi tuan generasi. Apa yang membuatnya khawatir adalah, dalam dua tahun terakhir, kepribadian Xia Yuanba bisa dikatakan diam dan perkasa, cocok disebut disposisi seorang kaisar. Tapi setelah bertemu Yunce, disposisi sebelumnya yang menjadi lebih tirani dan mendominasi praktis tersembunyi tanpa jejak. Juga, alasan untuk datang ke Ark mendalam primordial di Divine Phoenix adalah untuk mengalami bahaya. Semakin berisiko kondisinya, semakin ia ingin mengalami. Kemudian, dari krisis dan bahaya yang dihadapinya, ia akan menembus batas kemampuannya, tahap demi tahap. Namun, dia sekarang memilih untuk berkeliaran di lingkungan yang benar-benar aman. Master spiritual gucang sudah mulai merasa bahwa penampilan Yunce akan merugikan pengejaran kekuatan Xia Yuanba dan kebangkitan vena suci kaisar tirani. Mereka dari Divine Phoenix sekte memasuki formasi mendalam satu demi satu. Master spiritual gucang dan lingkun berdiri di sisi formasi mendalam. Lingkun melirik dan berhenti di udara, kata pada Yesinghan yang tidak berniat untuk pergi, Tuan Mudaye, bukankah kamu ikut dengan kami? Huff, lupakan, Yesinghan tersenyum tidak tulus dan berkata, jika saya membawa Yue Ji dan Mei Ji saya, hal-hal lama itu akan membuat Tuan Muda ini terlihat kotor. Alih-alih menemukan apa yang disebut barang-barang surgawi primordial, Tuan Muda ini lebih tertarik bersenang-senang di atas bahtera mendalam primordial ini. Petik 2 Menyelesaikan pidatonya, Yesinghan tertawa dan mengangkat kedua wanita itu, pergi ke kejauhan. Yang ini di sini untuk mengagumi pemandangan. Hal-hal seperti berkelahi dan membunuh akan lebih baik dilakukan oleh orang-orang berbau seperti Anda, ini tidak akan menginginkannya. Ji Qian Roue menjambak rambutnya yang panjang, mengerucutkan bibir dan memutar tubuhnya dengan bangga, pergi secara mandiri juga. Mengenai kepergian Solo Yesinghan dan Ji Qian Roue, Feng Hengkong sama sekali tidak berniat mempertahankan mereka. Sebaliknya, dia menghela nafas lega. Tanpa dua duri di sisinya, itu akan jauh lebih damai, Suir, mari kita pergi. Setelah itu, ikuti ayah kerajaan dengan cermat, Anda harus tidak mengembara. Petik 2 Setelah Feng Hengkong selesai berbicara, Feng Suir, bagaimanapun, tidak bergerak selangkah, tetapi tiba-tiba berkata, ayah kerajaan, Suir ingin berjalan-jalan sendirian, bukan dengan ayah kerajaan, bukan. Bab 456 Konspirasi di dalam bahtera yang mendalam. Kamu ingin menjelajah sendirian? Tidak, jelas tidak. Feng Hengkong tanpa ragu menggelengkan kepalanya. Dunia di dalam bahtera yang dalam ini aneh dan tidak jelas, dan bahkan ayah kerajaan harus sangat berhati-hati di tempat ini. Jika kita menghadapi semacam bahaya, Anda harus tinggal di sisi ayah kerajaan pada setiap saat, jika tidak, ayah kerajaan pasti tidak akan bisa merasa nyaman. Petik 2 Tapi, ayah kerajaan telah mengatakan sebelumnya bahwa tempat ini dapat dianggap sebagai tempat paling aman mutlak di seluruh ark mendalam primordial, sementara tempat ayah kerajaan saat ini menuju, malah lebih berbahaya. Jika Suir hanya akan bermain-main di sekitarnya, bukankah itu jauh lebih aman? Feng Suir berkata dengan suara lembut. Ini, Feng Hengkong mengeluh, tetapi masih menggelengkan kepalanya setelah itu. Suir, sejak Anda masih muda, Anda tidak pernah meninggalkan di Finfinix City, atau pernah pergi ke tempat berbahaya sendirian. Karenanya, ayah kerajaan sama sekali tidak bisa merasa tenang jika kami meninggalkanmu sendirian. Petik 2 MN Suir tahu. Suir tumbuh dalam perlindungan ayah kerajaan dan berbagai tetua sejak kecil. Tapi, Suir harus tumbuh dewasa suatu hari, dan tidak bisa berada di bawah perlindungan ayah kerajaan untuk semua yang akan dia lakukan dalam hidupnya. Tahun ini, Suir berusia 16 tahun, dan dia sudah lama berada di usia di mana dia harus bisa membuat keputusan sendiri, dan melatih dirinya sendiri. Kebetulan, bukankah tempat ini awal yang sangat baik? Mungkinkah ayah kerajaan menginginkan Suir tumbuh di bawah perlindungan selamanya, dan tidak menemukan dunianya sendiri selamanya? Petik 2 Suara Feng Suir membawa perasaan harapan yang mendalam di dalam, dan bahkan sedikit keinginan. Hati Feng Hengkong sangat mengadu. Namun, dia masih tidak bisa merasa nyaman memiliki Feng Suir benar-benar bergerak sendiri di tempat berbahaya ini. Lagi pula, selama bertahun-tahun, dia sudah terbiasa memberi Feng Suir tingkat perlindungan paling ekstrim. Saat dia hendak berbicara, Feng Feiyan maju, dan berbicara dengan telinganya. Sekte Master, apa yang dikatakan Suir juga tidak salah. Dia sudah berusia 16 tahun-tahun ini. Meskipun memberikan perlindungan dengan segenap kekuatan kita tidak salah, kita tidak bisa melindunginya seperti ini selamanya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa bertindak atas kemauannya sendiri, dan sebaliknya menyanyiakan garis keturunan dan kekuatannya. Selanjutnya, turnamen ranking kemarin sudah mengekspos kekuatan Suir. Tidak perlu menyembunyikannya lagi. Petik 2. Dan dengan kekuatan Suir, dalam radius 10.000 km, pada dasarnya tidak ada yang bisa mengancamnya. Jika kita berbicara tentang sisanya yang berkeliaran sendirian, bahkan jika Yesing Han dan Jikian Rowe menggabungkan kekuatan mereka, itu tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi lawan Suir juga. Jika Sekte Master masih khawatir, Feng Feiyan melirik Feng Heng Kong dengan aneh. Lalu aku akan tinggal di belakang, dan melindungi Suir dari bayang-bayang. Dan pada saat yang sama, apa yang dikatakan Feng Feiyan benar? Dengan kekuatan Feng Suir, mustahil baginya berada dalam bahaya dalam radius 10.000 km. Jika dia dilindungi oleh Feng Feiyan dari bayang-bayang juga, maka itu akan lebih dari sekadar sangat mudah. Pada saat yang sama, memiliki Feng Feiyan membunuh Yun Che, akan menjadi rencana yang sangat mudah juga. Feng Heng Kong menjatuhkan keraguannya, dan perlahan menganggup ke arah Feng Suir. Baik-baik saja maka, apa yang dikatakan Suir benar? Anda telah tumbuh dewasa, inilah saatnya bagi Anda untuk membuat keputusan sendiri dan melatih diri sendiri. Tapi Anda harus ingat apa yang dikatakan Ayah Kerajaan sebelumnya. Berhati-hatilah setiap saat. Petik 2. Wah, terima kasih, Ayah Kerajaan. Maka Suir akan pergi sendiri sekarang. Ayah Kerajaan, Anda harus ingat untuk berhati-hati juga. Feng Suir merespons dengan kegembiraan yang tak tertandingi, lalu melambaikan tangannya ke Feng Heng Kong. Dengan ringan naik ke udara, dia terbang ke arah timur, yang juga merupakan arah yang Yun Che dan Xia Yuanba tinggalkan ke arah sebelumnya. Hah? Anak ini? Feng Heng Kong tersenyum ketika dia menggelengkan kepalanya. Sekte Master, tenanglah. Tidak ada apapun di sini yang dapat mengancam Suir. Selanjutnya, saya melindunginya dari bayang-bayang juga. Jadi, Sekte Master, silakan pergi dengan ketenangan pikiran. Feng Heng Kong berkata sambil tertawa. Tidak lama kemudian, Feng Heng Kong naik ke udara juga, dan dengan santai terbang ke arah Feng Suir pergi. Tanda pisah-tanda pisah. Petik 2. Guru telah mengatakan sebelumnya, bahwa tempat ini adalah dunia tingkat tinggi. Tapi saya tidak mengerti apa arti, dunia tingkat tinggi, sedikitpun. Meskipun, di tempat ini, transmisi jades, dan semua item pengiriman pesan tidak dapat digunakan. Bahkan menggunakan energi mendalam seseorang untuk mentransmisikan suaranya sendiri juga tidak mungkin. Kisaran seseorang dapat merasakan dengan energi yang mendalam akan kecil juga. Petik 2. Karena Yunce belum memiliki kemampuan untuk terbang, Xia Yuanba berjalan kaki dengannya. Mereka berdua berjalan santai selama beberapa kilometer, namun apa yang hanya bisa mereka lihat masih sebidang padang rumput, tanpa akhir yang terlihat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xia Yuanba di akhir, Yunce mencoba melepaskan persepsinya. Seperti yang diharapkan, persepsinya hanya mampu mencapai jarak tidak lebih dari 60 meter, dan dia tidak dapat melakukan peregangan lebih jauh dari itu. Ini sangat aneh, kata Yunce. Dua tahun yang lalu, alam rahasia lembah surga yang dia masuki adalah dunia kecil yang mandiri juga. Namun, perasaan dunia ark primordial mendalam ini sangat berbeda dari alam rahasia basin surga. Adapun bagian mana yang berbeda, dia tidak bisa mengatakannya. Keduanya berbicara saat mereka maju ke depan, secara bertahap meningkatkan kecepatan mereka. Meskipun, di daerah padang rumput ini, mereka tidak menemukan binatang buas yang dalam, juga tidak melihat batang terkecil dari ramuan yang abnormal atau berharga. Itu mandul ke titik di mana mereka menjadi kacau. Setelah lebih dari dua jam, mereka akhirnya keluar dari area padang rumput dan di depan mereka, merupakan tanah kosong yang mengejutkan tanpa akhir yang terlihat. Setelah memasuki gurun, angin menjadi lembut dan sepi. Udara di sekitarnya juga mengalami perubahan halus. Perubahan yang sangat kecil ini juga menyebabkan kewaspadaan Yun Che naik secara tidak sadar. Seperti yang diharapkan, setelah berjalan tetapi beberapa langkah ke depan, bayangan hitam raksasa tiba-tiba muncul dari balik batu besar, menerkam lurus ke arah Yun Che dan Xia Yuanba. Itu mengejutkan kalajengking raksasa. Ekor kalajengkingnya yang panjang bersinar dengan warna racun yang mematikan. Pergelangan tangan Yun Che bergerak, dan dengan kilasan tubuhnya, dia langsung muncul tepat di bawah kalajengking raksasa. Dengan kecepatan kilat, kesalahan naga hancur, menyerang dengan kejam di perut kalajengking raksasa. Bang! Kalajengking raksasa itu hancur berjatuhan di langit, sebelum mendarat dengan keras di tanah. Pada saat itu mendarat, Xia Yuanba dengan cepat menyerbu, dan dengan geraman, dia menghancurkan tinjunya pada tubuh kalajengking raksasa itu. Sesaat kemudian, tubuh kalajengking raksasa itu langsung meledak terpisah dengan suara ledakan, berhamburan menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya saat mereka terbang jauh. Aliran darah hitam tumpah dan tempat-tempat di mana mereka tuangkan telah mewarnai seluruh tanah menjadi hitam pekat. Di antara mereka, dua tetes jatuh ke lengan Xia Yuanba. Yunce buru-buru melangkah maju, dan menggunakan sky poison pearl untuk memurnikan racun pada tubuh Xia Yuanba. Pada saat yang sama, dia diam-diam terkejut. Tubuh kalajengking raksasa beracun ini sangat tangguh. Serangan horizontal berat dari kesalahan naga hanya mampu mengirimnya terbang, namun tubuhnya belum terluka. Namun Xia Yuanba, tanpa meminjam kekuatan senjata dan hanya dengan mengayunkan kepalan tangan, bisa menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Kekuatan yang dimiliki Xia Yuanba saat ini sebenarnya telah mencapai ketinggian yang mengerikan. Binatang buas yang dalam mulai muncul. Kakaipar, Anda harus lebih berhati-hati. Xia Yuanba menendang potongan mayatnya di sebelah kakinya, dan kemudian, saat dia melambaikan tangannya lagi, katanya. Tapi kakaipar, tidak perlu terlalu khawatir. Tidak akan ada binatang buas yang terlalu kuat di sekitar ini. Dengan kekuatan kakaiparku dan milikku, tidak ada yang bisa mengancam kita. Petik 2. Jika kakakmu mengetahui tentang kekuatanmu saat ini, dia pasti akan sangat terkejut. Yunce menatap Xia Yuanba, dan berkata dengan sangat serius. Kaka Yun. Pada saat ini, suara yang jelas dan bersemangat, seolah-olah itu adalah musik surgawi di telinga, dapat terdengar di belakang mereka. Yunce menghentikan langkahnya, dan buru-buru memutar kepalanya. Suara ini, jelas suara Feng Suir. Saat dia berbalik, dia melihat sosok seorang gadis remaja dengan keindahan tiada taraf dan seperti ilusi di langit. Dia perlahan melayang turun dari langit, dan keindahan posturnya seperti kunang-kunang menunjukkan tarian yang elegan. Meskipun dia masih mengenakan koronet kaca Giok Phoenix, Yunce masih bisa merasakan perasaannya yang gembira. Suir, mengapa kamu di sini, di mana ayah rajamu dan yang lainnya? Feng Suir mendarat di sebelah Yunce, dan berkata dengan gembira. Ayah kerajaan dan yang lainnya telah pergi untuk menyelidiki area bagian dalam Bahtera yang dalam, dan memungkinkan saya untuk bebas bergerak sendiri. Petik 2. Kenapa ayah rajamu mengizinkanmu sendirian? Di masa lalu, dia bahkan tidak akan mengizinkan Anda untuk meninggalkan Divine Phoenix City. Kata Yunce kaget. He he, Feng Suir tersenyum manis. Aku memberitahu ayah kata-kata yang kakak lelaki Yun katakan padaku saat itu. Saya mengatakan kepada ayah kerajaan bahwa saya sudah dewasa, bahwa saya telah mencapai usia di mana saya harus mandiri, dan membuat keputusan sendiri, jadi ayah kerajaan menyetujuinya. Petik 2. Begitukah, Yunce sedikit mengangguk. Meskipun dia masih memiliki keraguan bahwa Feng Hengkong akan benar-benar merasa nyaman dalam membiarkan Feng Suir bebas bergerak sendiri di dunia ini di mana bahaya yang tidak diketahui masih ada, Feng Suir saat ini berdiri tepat di depannya, jadi dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Melihat Feng Suir, yang sekarang di sampingnya, suasana hati Yunce secara alami terangkat. Awalnya, dia berpikir bahwa itu akan menjadi waktu yang lama sebelum dia bisa menghadapinya pada jarak yang sangat dekat sekali lagi, dia tidak pernah berharap bahwa dia akan mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengannya secepat ini. Sambil tersenyum, katanya, lalu, Suir, apakah Anda ingin menjelajah bersama kami? Men, Feng Suir mengangguk dengan sangat kuat. Jika mahkotanya yang terbuat dari batu Giyok Phoenix telah dilepas pada saat ini, akan mungkin untuk melihat sepasang mata yang telah melengkung ke bulan baru yang cerah. Dia berkata dengan riang, lalu, kakak Yun, kamu harus melindungi Suir, oke. Oh, dan kakak besar, Anda harus melindungi Suir juga. Petik 2. Kakak besar, telah menatap lurus pada mereka berdua. Hanya ketika Feng Suir berbicara dengannya, dia sadar kembali, dan bertanya dengan mata melebar. Kakak Ipar, kalian berdua, saling kenal. MN. Yun Ce mengangguk, Suir pernah menyelamatkan hidupku. Petik 2. Ketika Yun Ce mengucapkan kata-kata ini, mata si Ayuan Ba telah melihat Feng Suir dengan langsung mengalami perubahan parah. Dia pernah menyelamatkan Yun Ce. Hanya pada titik ini saja, lupakan dia menjadi putri salju Divin Phoenix Sekte, bahkan jika dia adalah nenek iblis-iblis tua yang sangat keji, dia masih akan menghormatinya, dan berterima kasih padanya sama saja. Dengan menepuk dadanya, katanya, kamu telah menyelamatkan nyawa iparku, maka itu sama dengan menyelamatkan hidupku. Jangan khawatir, jika ada yang berani menggertakmu, tidak peduli apakah itu laki-laki atau binatang buas, aku pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Eh, tunggu sebentar. Petik 2. Si Ayuan Ba tiba-tiba teringat evaluasi yang diberikan guru spiritual kepada Gu Chang kepada Feng Suir kemarin. Suaranya berhenti tiba-tiba, dan kemudian, dia mulai tergagap sedikit. Nona kecil. Oh, tidak, tidak. Princess Snow, apakah kekuatanmu yang dalam? Sungguh, setengah langkah dari Sovereign mendalam. Itu benar. Feng Suir menganggup dengan sangat santai, seolah-olah menurut pendapatnya, itu bukan masalah yang patut dibanggakan atau diperhatikan. Ketika saya berusia 20 tahun, kekuatan saya yang mendalam harus dapat mencapai realem mendalam Sovereign yang sebenarnya. Apakah saya benar-benar luar biasa? Luar biasa. Luar biasa, Si Ayuan Ba dengan kuat menelan seteguk air liur, dan menganggup dengan ekspresi kaku. Dia tinggal di Absolute Monarch Sangtuari selama hampir dua tahun, dan telah melihat banyak ahli yang dia pikir hanya ada dalam legenda. Pandangannya tentang dunia telah lama berubah dari sebelumnya. Namun, bahkan di Absolute Monarch Sangtuari, tidak pernah ada penampilan seorang monark di bawah usia 20. Lupakan Si Ayuan Ba, bahkan guru spiritual gucang tertegun di tempat ketika dia tahu tentang kekuatan Feng Suir. Kamu, kamu, kamu benar-benar baru berusia 16 tahun. Bagaimana tepatnya kamu berkultivasi? Sian Ayuan Ba hanya bisa bertanya. Itu rahasia, jadi aku tidak bisa memberitahumu itu. Oke. Feng Suir menjawab dengan riang, dan kemudian datang ke sisi Yun Che. Kakak Yun, di mana kita harus pergi bermain? Dalam 22 jam berikutnya, saya dapat sekali lagi menghabiskan waktu saya bersama kakak laki-laki Yun. Aku sangat bahagia. Suir, ke mana anda ingin pergi? Hmm, sebenarnya, di mana saja baik-baik saja. Izinkan saya memberitahu kakak-kakak Yun, alasan mengapa saya meninggalkan ayah kerajaan dan pindah sendiri, adalah untuk menemukan kakak lelaki Yun. Tetapi tempat ini sangat luas, dan jangkauan persepsi saya juga sangat berkurang. Sebelumnya, saya bahkan tersesat. Dan di sini saya pikir saya tidak akan dapat menemukan anda. Sia Yuan Ba, yang dibiarkan tergantung di samping, menatap kosong pada dua orang yang berdiri dengan penuh kasih sayang, dan dia diam-diam mengulurkan tangannya untuk menggaruk kepalanya. Hubungan mereka tampaknya terlihat sangat bagus. Tetapi aneh, bukankah guru mengatakan bahwa putri salju dari Dewa Phoenix Sekte tidak pernah mengizinkan siapapun untuk melakukan kontak dengannya? Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Pada saat bersamaan, di tempat lain. Divine Phoenix Great Elder, mengapa kamu di sini? Yesinghan berbalik, dan dengan mata menyipit, dia melihat ke arah Feng Feiyan yang datang untuk mencarinya. Yue Ji dan Mei Ji di sampingnya perlahan-lahan menyebar ke samping juga, mengungkapkan belati di masing-masing tangan mereka, ekspresi mereka juga menjadi sedingin es. Dunia ini di dalam Ark Primestial Mendalam adalah tempat terbaik untuk pembunuhan terjadi, karena tidak ada orang lain di sekitarnya yang dapat melihat atau merasakan jika seseorang terbunuh di sini. Setelah Ark Mendalam Primordial menghilang, semua jejak akan benar-benar hilang, memungkinkan si pembunuh untuk kembali tanpa hukuman. Feng Feiyan adalah penatua agung Sekte Phoenix Sekte, dan bahkan lebih lagi, tuan tingkat tinggi yang berada di tingkat ke-8 dari alam Mendalam Tyrant. Secara alami, Yesinghan bukan lawannya. Tidak perlu khawatir, Divine Phoenix Great Elder ini adalah orang terpintar di seluruh Divine Phoenix Sekte. Alasan dia datang untuk mencari tuan muda ini, hanya bisa untuk hal yang baik, dan bukan yang buruk. Yesinghan mengulurkan tangannya, dan mengambil inisiatif untuk berjalan menuju Feng Feiyan. Kamu tidak pergi untuk menyelidiki dengan Feng Hengkong dan yang lainnya. Mungkinkah Anda ditugaskan untuk sesuatu yang lain? Hoho, Feng Feiyan memberikan senyum yang berarti. Aku tentu saja di sini untuk membawa kabar baik bagi Yang Hallmaster. Aku sedang bersiap untuk mengirim hadiah kepada Yang Hallmaster. Tidak perlu lagi menunggu besok atau lusa, seperti yang bisa dilakukan hari ini. Dan, itu juga bisa dilakukan dengan sempurna. Petik 2 Oh, wajah Yesinghan miring ke atas. Feng Suir, yang Tuan Mudaola ingin miliki, tidak menemani Feng Hengkong untuk menyelidiki daerah yang dalam. Sebaliknya, dia bergerak sendiri. Dan alasan mengapa saya tidak mengikuti mereka ke kedalaman, adalah untuk mematuhi niat Feng Hengkong. Lindungi Feng Suir dari bayang-bayang, dan pada saat yang sama, bunuh Yunce, tikus yang melebih-lebihkan dirinya sendiri. Petik 2 Kata-kata Feng Feiyan menyebabkan mata Yesinghan melepaskan cahaya aneh. Tepat setelah itu, dia mengulurkan kedua tangannya, mengangkat kepalanya ke atas, dan mulai tertawa dengan gila-gilaan. Bab 457 Krisis Mendadak Di dalam ark mendalam primordial, sebuah gurun yang luas. Setelah berjalan terus selama dua jam lagi, dunia di depan mereka masih berupa hamparan gurun. Jika seseorang hanya bisa menggunakan satu kata untuk mengekspresikan perasaan Yunce, itu akan menjadi bosan. Selain itu, tidak ada sedikitpun kegembiraan, kegugupan, atau perasaan misterius dalam menjelajahi dunia yang berbeda. Sejauh mata memandang, itu semua adalah gurun, hampir tidak ada yang lebih besar dari batu biasa. Satu atau dua binatang buas yang mendalam akan berkeliaran, tetapi mereka semua dipukuli sampai menjadi bubur oleh salah satu pukulan Xia Yuanba, ia sama sekali tidak perlu melakukan apapun. Selama petualangan terakhirnya di dalam alam rahasia surga Basin, ada langit yang dipenuhi terbang salju, ada bahaya, ada pertemuan besar. Sebagai perbandingan, tempat ini hanya membosankan sampai ekstrim. Tidak banyak yang bisa dilihat, tidak ada pertemuan, dan tidak ada risiko sama sekali. Untungnya, Feng Suir yang menyenangkan ada di sisinya. Jasmine, apakah Anda merasakan sesuatu? Tanya Yunce Santai. Petik 2 Ini adalah gurun dunia yang merdeka. Jasmine berkata dengan acu-ta'acu, tempat pertama kalian mendarat pada dasarnya adalah satu-satunya area hijau di dunia ini. Semua tempat lain adalah tanah terlantar, dan semakin dalam Anda pergi, semakin menjadi sunyi. Petik 2 Apa artinya ini? Tanya Yunce. Itu berarti bahwa dunia ini sedang sekarat. Jasmine menjawab, meskipun dunia ini masih memiliki hewan buas yang dalam, Anda juga harus menyadari bahwa tidak hanya hewan buas yang dalam di sini sedikit jumlahnya, mereka semua memiliki baju besi luar yang keras. Mereka semua binatang buas yang sangat tahan terhadap lingkungan yang sangat miskin. Setelah beberapa milenium lagi, binatang yang sangat tahan lama ini juga secara bertahap akan punah. Pada saat itu, dunia ini akan sepenuhnya menjadi dunia mati. Petik 2 Petik 2 Kenapa dunia ini mati? Ini adalah dunia yang mandiri, bukan dunia alami yang lahir dari alam semesta yang besar. Karena ini adalah dunia mandiri yang dibuat sendiri, keberadaannya bergantung pada dukungan kekuatan tertentu. Begitu kekuatan yang mendukung dunia ini menghilang, dunia ini juga akan secara perlahan dan alami menjadi sunyi dan mati. Yunce. Kakak Yun, kemarin aku dengar kau pangeran selir Blue Wind. Istrimu juga seorang putri, jadi kakak laki-laki, istri Yun pasti benar-benar cantik, bukan? Feng Suir memiringkan kepalanya untuk melihat Yunce saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelum Yunce bisa menjawab, Xia Yuanba sudah bergerak lebih dekat dan berkata dengan serius, kakak senior Sueruo memang cantik, tapi dia tidak seindah kakak perempuanku. Oh, oh, dan, kakak perempuanku adalah kakak ipar istri besar. Meskipun suster senior Sueruo adalah seorang putri, dia hanya seorang istri kecil. Petik 2. Sebagai adik dari Xia King Yue, Xia Yuanba memiliki permusuhan naluria kecil terhadap istri terakhir Yunce, Chang Yue, tetapi karena identitas mulia Chang Yue sebagai seorang putri dan wataknya yang pemarah, dia tidak bisa menahan perasaan. Krisis untuk kakak perempuannya. Jadi ketika Feng Suir menyebut istri Yunce, dan bahkan secara langsung menyebut putri Chang Yue, ia dengan cepat masuk dan menjunjung tinggi posisi istri pertama saudara perempuannya. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa mengalahkan Xia Yuanba, Yunce benar-benar ingin menendangnya terbang. Ah, seperti yang diharapkan, bibir ceri Feng Suir terbuka dengan takjub, kakak Yun, Anda benar-benar memiliki dua istri. Batuk, batuk, ini, ini, kau juga tahu bahwa kakakmu, Yun, memiliki pesona yang luar biasa. Beberapa hal tidak dapat dilawan dengan kehendak seseorang. Yunce menjelaskan dengan tidak jelas. Tetapi dia tidak pernah berharap Feng Suir mengangguk, dan menjawab dengan serius, men, benar. Kakak Yun sangat baik, jadi pasti ada banyak gadis yang menyukainya. Kakak Yun memiliki dua istri pada usia 19. Sepertinya tidak banyak, ayah kerajaan memiliki lebih dari 460 istri, jauh lebih besar dari kakak laki-laki Yun, tahu. Petik 2. M. Lebih. Dari 460. Yunce menghirup udara dingin. Seperti yang diharapkan, menjadi seorang kaisar sangat nyaman sehingga membuat orang iri. Tunggu. Lebih dari 460 istri, namun hanya memiliki 14 putra dan 1 putri. Sepertinya tidak terlalu istimewa. Setelah memikirkan yang terakhir, pikiran Yunce segera tenang. Dia mengangguk, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Men. Saya akan belajar dari ayah kerajaan Suir dan bekerja keras dalam aspek itu. Suir, saya punya beberapa pertanyaan untuk diajukan kepada Anda. Jika Anda dapat menjawabnya, menjawabnya. Jika Anda merasa tidak nyaman untuk menjawabnya, Anda tidak harus melakukannya. Petik 2. Men, kakak Yun, silakan. Feng Suir menjawab dengan riang. Yunce mengatur pikirannya, dan bertanya, Suir, sebelum Anda berusia 16 tahun, apakah sebagian besar waktu Anda dihabiskan di samping sekte Anda, Dewa Phoenix? Dua kata, Dewa Phoenix, menyebabkan jeda sedikit muncul di jejak Feng Suir. Setelah hening sesaat, dia mengangguk ringan. Ya, Dewa Phoenix Dewa tiba-tiba muncul pada hari aku dilahirkan dan membawaku ke sisinya, sampai aku berusia 8 tahun, saat itulah pertama kali aku melihat ayahku yang bangsawan. Kemudian, sebagian besar waktu saya masih dihabiskan oleh sisi Dewa Phoenix Dewa, sampai tahun saya berusia 13 tahun. Suara Feng Suir pecah, lalu tidak melanjutkan. Yunce bisa menebak bahwa, Dewa-Dewa Phoenix, telah meninggal pada tahun Feng Suir berusia 13 tahun, yang 3 tahun lalu. Tentu saja, dia tidak akan menjadi Feng Suir untuk mengkonfirmasi fakta ini, karena bahkan di Divin Phoenix Sek, mungkin tidak banyak di sekte yang tahu bahwa roh Phoenix sudah mati. Itu adalah rahasia besar yang tidak bisa disebarkan. Dia merenung, lalu bertanya, Kalau begitu, apakah Tuanmu Dewa Phoenix pernah berbicara denganmu tentang Dewa Phoenix lain? Feng Suir mengangkat kepalanya. Mata indahnya diam-diam menatap Yunce untuk sementara waktu, lalu. Dia dengan ringan mengangguk. Lord Phoenix God adalah salah satu dari dua roh yang tersisa yang ditinggalkan Divin Phoenix Beast di benua langit yang sangat dahulu, panduan untuk menguji mereka yang layak dengan kekuatan Phoenix dan meneruskan warisannya. Salah satunya adalah Dewa Phoenix-Dewa kita Kekaisaran Surgawi Phoenix. Yang lainnya, ada di Blue Wind Nation. Dewa Phoenix-Dewa memberitahuku sejak dulu. Feng Suir berkata perlahan. Dia memandang Yunce, Kamu bertanya padaku kemarin mengapa aku mengajarimu World Odeo Phoenix meskipun aku tahu kamu adalah pewaris Dewa Phoenix lainnya. Bahkan, aku hanya menjawabnya setengah kemarin. Bagian lain dari alasan, adalah bahwa itu adalah keinginan Dewa Phoenix-Dewa. 2. Keinginan Dewa Phoenix Alice Yunce berkedut keras. Lord Phoenix God awalnya semangat Phoenix murni, tetapi karena itu tinggal di benua langit yang mendalam untuk waktu yang lama, rohnya yang murni tercemar oleh kotoran dunia fana, membuatnya melahirkan perasaan yang seharusnya tidak dimiliki, membuatnya keinginan untuk menjadi satu-satunya roh Phoenix di benua langit yang mendalam, dan mengklaim seluruh benua langit yang mendalam sebagai miliknya. Akibatnya, ia melepaskan diri dari ikatannya dan meninggalkan lapangan percobaan untuk Blue Wind Nation untuk menemukan roh Phoenix lainnya. Setelah pertempuran sengit, itu memusnahkan roh lain, tetapi juga menderita luka berat. Tidak hanya kekuatannya melemah beberapa kali, masa hidupnya lebih dari beberapa ribu tahun telah berkurang menjadi beberapa ribu tahun. Bahkan dunia Odeo Phoenix telah dirusak oleh pertempuran sengit, terfragmentasi. Apa yang dikatakan Feng Suir dan apa yang Yunce dengar dari mulut roh Phoenix sendiri saat itu di lapangan percobaan persis sama. Hanya saja, roh Phoenix tidak benar-benar mati tahun itu dan world Odeo Phoenix-nya telah pecah ke titik di mana hanya tahap kelima dan keenam yang tersisa. Kemudian, ketika umur Dewa Phoenix-dewa secara bertahap mendekati akhirnya, ia melihat melalui banyak hal, jadi kekotorannya perlahan mencair. Sehubungan dengan tahun itu, rasanya jahat dan menyesal menghancurkan roh Phoenix lainnya. Namun, tiga tahun lalu, ketika Dewa-Dewa Phoenix akan segera, Dewa-Dewa Phoenix tiba-tiba merasakan keberadaan roh Phoenix lain dan pewaris garis keturunan Phoenix lainnya. Ia memberi tahu saya bahwa jika saya pernah bertemu dengan penerus Phoenix lainnya, saya harus damai dan mengajarinya dunia Odeo Phoenix. Karena Dewa Phoenix-dewa telah kehilangan tahap kelima dan keenam dunia Odeo Phoenix selama pertempuran saat itu, dan itu benar-benar menghancurkan world Odeo of the Phoenix roh-roh Phoenix lainnya. Bahkan jika penerusnya memperoleh garis keturunan Phoenix, dia tidak akan pernah bisa menumbuhkan seni mendalam Phoenix. Petik 2. Yunce mendengarkan dengan sungguh-sungguh, bingung. Meskipun Feng Suir berusaha untuk menutupinya sebanyak yang dia bisa, sebagian besar kata-katanya semua menunjukkan bahwa roh Phoenix sudah mati. Yang mengejutkannya adalah bahwa Dewa Phoenix, yang telah diingatkan oleh roh Phoenix kepadanya untuk berhati-hati, yang paling ditakuti sebelum datang ke Divin Phoenix Sekte, sudah menyesal dan mengakui kejahatan dan pengkhianatannya. Dunia benar-benar penuh dengan kejadian yang tidak terduga. Aku tidak pernah menyangka kalau kakak Yun benar-benar akan menjadi pewaris Dewa Phoenix lainnya, dan bahkan mendapatkan kekuatan dan jiwa aslinya. Oh, benar, kakak Yun, bagaimana rupa Dewa-Dewa Phoenix yang lain? Apakah, masih baik-baik saja? Feng Suir bertanya dengan penuh semangat. Sepertinya, Yunce merenung, lalu berkata dengan agak tidak berdaya, Sebenarnya, aku tidak pernah melihat dengan jelas seperti apa, setiap kali aku melihatnya, aku hanya melihat dua mata emas yang menyelaukan. Saat ini di suatu tempat di Blue Wind Nation. Itu juga memberi tahu saya tentang beberapa keluhan antara itu dan Dewa Phoenix Dewa Anda tahun itu. Setelah saya kembali ke Blue Wind, sepertinya saya harus membicarakannya tentang ini. Seharusnya agak lega karenanya. Petik 2. Men, Feng Suir mengangguk. Kemudian, ekspresinya menjadi berkabut, Sebenarnya, ketika Dewa Phoenix Dewa menemukan bahwa roh Phoenix lainnya belum mati, itu benar-benar bahagia. Seperti, kekhawatiran terbesarnya tidak teratasi, jadi ketika saya mengetahui bahwa kakak Yun adalah penerus roh Phoenix lainnya, saya juga sangat senang. Petik 2. Tepat saat Yunce hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar dari belakang. Oh, bukankah ini adik perempuan Suir yang cantik dan tak tertandingi? Bertemu denganmu di dunia misterius yang begitu luas benar-benar merupakan keberuntungan tuan muda ini. Petik 2. Yunce, Feng Suir, dan Xia Yuanba berbalik pada saat yang sama. Tidak kurang dari 300 meter dari mereka adalah Ye Singhan berpakaian hitam yang berpegangan pada dua wanita penggodanya. Wajahnya yang penuh senyum tidak menutupi sedikitpun kekurang ajarannya dan kekotoran yang berlebihan saat ia berjalan dengan santai. Ye Singhan, gumam Yunce saat alisnya langsung berkerut. Senyum dan ekspresi Ye Singhan yang berbahaya segera membuatnya gelisah. Dia diam-diam mengucapkan, Yuanba, hati-hati. Petik 2. Oh, kata-kata Yunce membuat Xia Yuanba menegang. Dia sedikit mengangguk ketika setiap pembuluh darah di lengannya yang tebal menonjol keluar. Xia Yuanba adalah tuan tingkat menengah, dan Feng Suir adalah raja setengah langkah. Ye Singhan juga berada di tairan mendalam realem tahap tengah, jadi jika dia ingin bertarung, dia pasti bukan pasangan yang cocok untuk Xia Yuanba dan Feng Suir. Tapi justru karena inilah Yunce bahkan lebih resah, karena ada ekspresi memiliki sesuatu di lengan bajunya, yang dengan jelas menunjukkan bahwa mangsanya ada di tangannya. Di mata Ye Singhan. Oh la muda tuan Ye. Feng Suir menyapa. Oh gelombang-gelombang, mata Ye Singhan yang panjang dan tipis menyipit saat dia menatap lekat-lekat sosok dewi cantik Feng Suir, sama sekali tidak melihat Yunce atau Xia Yuanba, adik Suir, kau terlalu formal, memanggil saya yang hallmaster Ye terlalu membosankan dan jauh. Saya ingin adik perempuan Suir memanggil saya. KK Ye, petik 2. Bab 458 Formasi Penjara Penyegelan Phoenix. Kesembronoan dalam suara Ye Singhan sangat berat, dan matanya bahkan lebih, dipenuhi dengan telanjang. Selama turnamen ranking kemarin, meskipun dia sombong, itu pasti tidak sampai sejauh itu. Di bawah tatapannya, Feng Suir langsung merasa tidak nyaman di seluruh tubuhnya, saat dia menjawab. Karena posisi terhormat Hall Yang Master Ye, Suir tidak berani menyebut Anda dengan cara biasa. Jika Hall Yang Master Ye tidak memiliki masalah lain, maka Suir akan terus melihat-lihat. Petik 2. Setelah mengatakan itu, tepat ketika Feng Suir akan berbalik dan tidak lagi memberi Ye Singhan pikiran lain, Ye Singhan, bagaimanapun, berkata sambil tersenyum. Adik Suir, jangan terburu-buru pergi. Tuan muda ini memiliki masalah yang sangat penting untuk dibicarakan. Tiga tahun yang lalu, Tuan muda ini telah mendengar tentang kecantikan suster Suir yang berkuasa, yang tidak ada bandingannya dengan siapapun di dunia. Oleh karena itu, saya selalu ingin menyaksikan secara pribadi saksi kecil sue penampilan seperti peri. Di atas panggung kemarin, di bawah pengawasan masa, meskipun Tuan muda ini memegang harapan kuat ini, aku tidak tahan melihat penampilan seperti peri kecil suster dicemari oleh mata sekelompok manusia. Petik 2. Lalu aku bertanya-tanya apakah, Suir kecil mampu memenuhi keinginan Tuan muda ini hari ini. Maafkan Suir karena menolak penampilan sue kasar, dan sulit untuk masuk ke mata Tuan balai muda. Feng Suir menggunakan nada tenang, dan menolaknya dengan kata-kata yang sama persis seperti kemarin. Orang di depannya ini, yang disebut Yesinghan, membuatnya merasa sangat jijik untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Namun, Yesinghan tidak marah sedikitpun. Sebaliknya, dia mulai tertawa terbahak-bahak. Hahaha, tidak apa-apa juga. Padahal hari ini berbeda dari kemarin, masih ada dua bocah konyol dan tidak menyenangkan. Tuan muda ini juga tidak terburu-buru. Bagaimanapun, tak lama, adik perempuan Suir hanya akan menjadi milikku, Yesinghan. Ketika waktu itu tiba, di dunia ini, penampilan Little Sister Suir hanya bisa dilihat oleh saya sendiri. Saling berhadapan di bawah sinar bulan, sambil menikmati penampilan Anda sendirian. Nah, itu keindahan nyata di dunia ini. Hahaha. Petik 2. Yun Che. Kamu, Feng Suir berbalik cemberut. Kamu adalah Tuan Balai Muda dari Sun Moon di Fin Hall, bagaimana bisa menyemburkan omong kosong seperti itu? Omong kosong. Heh. Yesinghan tersenyum tidak bermoral. Tuan muda ini tidak pernah berbicara omong kosong, terutama ketika itu penting tentang Little Sister Suir. Alasan Tuan Muda ini telah datang ke Divine Phoenix Empire kali ini, tidak sepenuhnya karena turnamen peringkat tujuh bangsa atau ark mendalam primordial. Sebaliknya, itu karena kamu, adikku Suir. Setelah perjalanan dalam Bahtera yang mendalam ini, saya akan segera bertanya kepada Ayah Kerajaan Anda, dengan kata lain, Ayah Mertua Masa Depan Saya, untuk tangan Anda dalam pernikahan, dan minta dia menjodohkan Anda dengan saya. Pada saat itu, kita akan menjadi suami dan istri, dan ketika saat itu tiba, saya akan membuat Anda menjadi seseorang yang sepenuhnya milik saya. Tidak ada pria lain yang bisa berharap melakukan kontak dengan kecantikan Anda. Petik 2. Suara Feng Suir menjadi tergesa-gesa, dan di bawah koronet kaca Giok Phoenix, wajahnya yang seperti salju sudah menjadi merah muda karena marah. Kamu, kamu semburan omong kosong, seperti aku akan, menjadi istrimu, dan jelas mustahil bagi ayahku untuk menerima lamaranmu juga. Jika Anda berbicara omong kosong lagi, maka saya akan benar-benar marah. Bahkan ketika adikku Suir menjadi marah, suaramu masih sangat menyenangkan di telinga. Ye Xinghan tertawa sinis, sikapnya penuh dengan arogansi diri, seolah-olah semuanya sudah jatuh ke telapak tangannya. Tapi, ketika sampai pada sesuatu yang aku, Ye Xinghan, harapkan, aku tidak pernah gagal mendapatkannya. Ketika masalah yang aku, Ye Xinghan, telah putuskan. Heh, bahkan jika itu adalah ayah kerajaanmu Feng Hengkong, ketika saatnya tiba, dia tidak punya pilihan selain menerimanya juga. Petik 2. Tutup mulutmu. Suara gemuruh seperti gemuruh tiba-tiba turun dari langit, dan setelahnya, sesosok manusia melintas, muncul tepat di depan Feng Suir dengan kecepatan kilat, saat dia dengan marah menatap Ye Xinghan. Tuan Mudahol Ye, kekaisaran Phoenix surgawi kita selalu menghormati tempat suci, dan bahkan lebih menghormati Anda, seorang tamu yang telah melakukan perjalanan jauh untuk datang ke sini. Saya tidak pernah berharap bahwa Anda akan benar-benar mengutarakan pernyataan sombong seperti itu, dan bahkan berani menyinggung Suir dan sekte guru saya dengan kata-kata Anda. Apa motifmu? Petik 2. Penatua yang hebat. Melihat sosok yang tiba-tiba muncul, Feng Suir berteriak dengan lembut. Bagaimana kabarmu di sini? Bukankah kamu seharusnya menjadi ayah kerajaan dan sisanya? Feng Feiyan menoleh, dan tersenyum ringan. Sekte Master khawatir kamu sendirian, jadi dia menyuruhku melindungimu dari bayang-bayang. Tapi, aku tidak pernah menyangka, hef, bahwa sebenarnya ada seseorang yang berani menyinggungmu saat kita tidak ada. Suir, Jangan khawatir. Bahkan jika dia adalah Tuan Balai Muda dari Sun Moon di Fin Hall, karena dia berani menyinggungmu, aku pasti tidak akan membiarkannya pergi juga. Petik 2. Terima kasih, Penatua Agung. Feng Suir berkata dengan lembut. Dengan Penatua hebat di sini, emosinya yang cemas dan marah telah melunak banyak juga. Saudara Ipar, situasi apa ini? Uh, sepertinya kita tidak memiliki bagian dalam ini, kan? Xia Yuanba berkata dengan lembut. Yunce tidak menjawab, tatapannya berubah lebih serius. Namun, pada saat ini, tatapannya tidak jatuh pada Ye Xing Han, melainkan pada Feng Fei Yan. Karena dari sosoknya, dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah. Dia tidak dapat mengatakan apa yang salah secara konkret, dan itu hanya perasaannya. Oh, bukankah ini Penatua Agung Phoenix Surgawi? Anda tidak pergi untuk menyelidiki apa yang disebut harta karun primordial, tetapi malah berlari ke sini. Sekarang yang pasti tidak terduga, Ye Xing Han berkata sambil tertawa, Tuan Muda ini sama sekali tidak punya niat untuk menyinggung Divin Phoenix Sekte Anda. Saya hanya ingin menikahi adik perempuan saya suir. Petik 2. Menyerah. Feng Fei Yan berkata dengan wajah serius. Tidak hanya suir putri dari Divin Phoenix Sekte, dia bahkan orang yang dipilih secara pribadi oleh Dewa Phoenix Sekte kita. Dia adalah penerus langsung Dewa Phoenix. Di dunia ini, tidak ada orang yang layak untuknya. Dan Sekte Master pasti juga tidak akan menyetujuinya. Petik 2. Dia tidak akan menyetujuinya. Hahaha. Ye Xing Han meledak dalam tawa maniak yang menghina. Dan bagaimana kalian akan menolaknya? Apakah Anda benar-benar berpikir Sekte Phoenix Sekte sekarang? Masihkah Sekte Singgasana Phoenix yang sama dengan masa lalu? Petik 2. Ekspresi Feng Fei Yan sedikit berubah. Kamu Xing Han? Apa maksudmu dengan itu? Apa yang saya maksud? Pena Tua Agung, Anda harus lebih jelas tentang situasi Tuan Muda ini. Ye Xing Han dengan dingin tersenyum. Kecepatan pertumbuhan Divin Phoenix Sekte Anda memang menakjubkan. Hanya dalam 5.000 tahun yang singkat, kalian sudah mulai secara bertahap mendekati tingkat tempat suci kami. Dan dengan keberadaan, Dewa Phoenix Anda, Four Great Sacred Grounds tidak berani melakukan tekanan, dan hanya membiarkan Anda tumbuh. Setelah semua, di benua langit yang mendalam ini Dewa Phoenix Anda adalah satu-satunya roh surgawi yang benar-benar menyentuh alam mendalam surgawi. Di bawah perlindungan Dewa Phoenix, jika diberikan 5.000 tahun lagi, mungkin ada kemungkinan bahwa kalian benar-benar dapat melampaui tingkat dasar suci kami. Petik 2. Tapi, sayangnya, pelindung terkuatmu sudah menghilang. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kita tidak tahu bahwa Dewa Phoenix sudah lama mati sejak 3 tahun lalu? Tanpa keberadaan Dewa Phoenix, kualifikasi apa yang kalian miliki untuk menantang dasar suci kami? Petik 2. Ah, kata-kata Yesinghan menyebabkan Feng Suir berseru, sementara ekspresi Feng Feiyan bahkan lebih, berubah drastis, saat dia berkata dengan nada yang tajam. Benar-benar omong kosong, Dewa Phoenix-Dewa Surgawi Phoenix Sekte kami adalah roh Surgawi Phoenix, yang memiliki umur panjang tanpa akhir, dan tidak akan pernah bisa mati. Kamu, kamu benar-benar mengucapkan komentar ofensif seperti itu. Petik 2. Hahaha, penatua besar Phoenix, dalam hal kehidupan dan kematian Dewa Phoenix, kelebih jelas dalam hatimu daripada Tuan Muda ini. Dengan sekte besar seperti itu, kalian benar-benar memainkan tindakan curang seperti itu. Tidakkah kamu menganggapnya lucu dan tidak tahu malu? Heh, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tanpa keberadaan Dewa Phoenix, 4 tempat suci-suci akan memungkinkan Divin Phoenix Sekte Anda untuk terus tumbuh lebih jauh? Petik 2. Kamu, ekspresi Feng Feiyan berubah sangat jelek. Tuan Muda ini saat ini telah mengarahkan pandangannya pada adik perempuan Suir, dan itu adalah hadiah besar yang saya berikan kepada sekte Phoenix surgawi Anda. Ye Singhan mengulurkan telapak tangannya, mendorongnya ke langit. Sikap sombongnya itu seolah-olah dia adalah seorang kaisar tak tertandingi yang mengendalikan dunia. Sun Moon Divine Hall suatu hari akan datang ke tanganku. Dengan pernikahan yang terjalin Sun Moon Divine Hall dan Divin Phoenix Sekte, jika tiga Sekret Grounds lainnya ingin menekan Divin Phoenix Sekte, maka mereka harus tetap memberikan wajah ke Sun Moon Divine Hall. Jika pernikahan tidak dapat ditegakkan, telapak tangan Ye Singhan perlahan diturunkan saat wajahnya menunjukkan senyum cahaya yang sangat berbahaya. Maka metode lain yang dimiliki Tuan Muda ini, mungkin tidak selembut itu. Adapun Divin Phoenix Sekte Anda, apalagi penindasan, sehubungan dengan apakah masih ada seribu tahun kemudian masih merupakan ketidakpastian. Phoenix Great Elder, Anda pasti pernah mendengar tentang Eternal Night Royal Family seribu tahun yang lalu. He he, keluarga kerajaan malam abadi yang begitu besar dimusnahkan begitu saja. Hanya dalam seribu tahun, setiap jejaknya telah menghilang, dan bahkan namanya, telah sepenuhnya dilupakan. Ini sangat disayangkan dan menyedihkan. Petik 2 Dalam pidato Ye Singhan, tampaknya setiap kata-katanya menusuk ketumit akilis Feng Feiyan, menyebabkan tubuhnya bergetar. Ekspresi Feng Shui menjadi lebih pucat juga. Meskipun dia tidak pernah bertanya tentang masalah Sekte, dan tahu sedikit tentang struktur dunia yang mendalam, dia tahu bahwa kematian Dewa Phoenix adalah rahasia surgawi yang pasti tidak bisa bocor dari Divin Phoenix Sekte. Di seluruh Sekte, hanya beberapa orang yang tahu tentang itu juga. Kenapa Ye Singhan ini tahu tentang itu? Ini benar-benar, banyak omong kosong. Feng Feiyan mengepalkan tinjunya, dan api Phoenix meledak di atas mereka, sementara aura mendalam yang sangat kuat menggerakkan seluruh tubuhnya. Kamu Singhan, hanya dengan kata-kata yang kamu ucapkan tadi, lupakan fakta bahwa kamu adalah Tuan Mudahol dari Sun Moon Divin Hall, jika kamu adalah Raja Surgawi sendiri, aku masih akan membunuhmu. Petik 2 Oh, apakah penghinaan Anda berubah menjadi kemarahan, dan Anda sekarang ingin membunuh saya? Hahaha, Ye Singhan tertawa dengan gila-gilaan dengan kepala terangkat. Kalau begitu datang, izinkan saya untuk menyaksikan apa yang mampu disebut oleh Phoenix Great Elder. Petik 2 Kamu sedang mencari mati. Feng Feiyan dengan keras meraung, dan api di tangannya sekali lagi melonjak ketika energi yang mendalam dari seluruh tubuhnya bergerak dengan gila. Jelas, dia sudah benar-benar mengeluarkan seluruh energinya yang dalam karena marah. Kekuatan aura membawa overlord tingkat tinggi benar-benar menghentikan Yun Che dari bernafas. Namun, kegelisahan di hatinya, telah tumbuh hingga batasnya pada saat ini juga. Melihat tindakan Feng Feiyan, murid-muridnya tiba-tiba menyusut, saat dia meraung keras. Yuan Ba, hati-hati. Ah, sia Yuan Ba blanket. Namun, tampaknya pada saat itu ketika kata-kata Yun Che jatuh, Feng Feiyan yang seluruh tubuhnya diliputi energi, dengan keras berbalik, dan tiba-tiba mengecam tinjunya keluar. Tapi, apa yang Yun Che sama sekali tidak pernah harapkan adalah, orang yang dia serang bukanlah sia Yuan Ba, itu justru. Feng Suir. Pada saat itu, murid Yun Che langsung menyusut menjadi seukuran jarum. Dia sudah lama merasakan anomali, namun, dia tidak pernah menduga bahwa orang yang tiba-tiba Feng Feiyan serang, bukan dirinya sendiri, bukan sia Yuan Ba, tetapi sebenarnya Feng Suir. Ketika tuan panggung tingkat tinggi tiba-tiba menyerang dengan kekuatan penuh, lupakan Yun Che, bahkan jika itu adalah sia Yuan Ba, tidak mungkin baginya untuk bereaksi. Bahkan jika dia bisa bereaksi, tidak mungkin baginya untuk memblokirnya juga. Dan itu bahkan lebih bagi Feng Suir yang ada di belakang Feng Feiyan. Dia pasti tidak akan pernah berharap bahwa Feng Feiyan, orang yang paling dipercaya Feng Hengkong yang selalu peduli padanya, akan benar-benar menyerangnya. Lebih jauh lagi, jaraknya dari Feng Feiyan, hanya kurang dari lima langkah. Murid-muridnya hanya bergetar sesaat. Sebelum dia punya waktu untuk bereaksi, dia sudah dipukul tanpa ampun di dada oleh telapak tangan Feng Feiyan. Dalam sekejap, sebuah batu giyok berwarna merah darah, yang Feng Feiyan dengan tenang menggenggam tangannya, benar-benar hancur. Dengan energinya, ia merilis formasi merah mendalam merah tua, yang dengan kuat dicetak ke tubuh Feng Suir. Seperti seekor kucing willow yang terbawa angin sepoi-sepoi, tubuh Feng Suir terbang, dan koronet phoenix di kepalanya terlepas dari jauh. Suir. Suara ledakan energi yang dalam tidak bergema di telinganya seperti seharusnya. Sama seperti wajah Yun Che memucat dari sok, dia menyerang dengan kecepatan kilat, dan dengan tegas menangkap Feng Suir. Kemudian, menginjak kakinya dengan patah bayangan bintang dewa, ia langsung melintas 60 meter, dan pada saat yang sama, meraung keras. Yuan Ba, blokir dia. Pada saat ini, Xia Yuan Ba bereaksi juga. Menatap dengan matanya, dia mengayunkan tinjunya ke arah Feng Feiyan, dan dengan ledakan keras, keduanya berpisah cukup jauh. Xia Yuan Ba berbalik di udara, mendarat di depan Yun Che dan Feng Suir, dengan dua kepalan tangannya yang sedikit gemetar. Di ujung yang lain, Feng Feiyan perlahan melayang ke sisi Ye Xinghan, wajahnya membawa senyum ringan dengan sedikit pengkhianatan dan keinginan dalam. Suir, Suir, apakah kamu baik-baik saja? Suir, Yun Che membawa tubuh Feng Suir yang lembut, sambil berteriak dengan cemas. Namun, dia segera menyadari bahwa tidak ada jejak bahaya di tubuh Feng Suir, tetapi, kehadiran energi di tubuhnya benar-benar menghilang sebagai gantinya. Dia tidak bisa merasakan keberadaan bahkan sedikitpun energi yang mendalam. Phoenix siling formasi penjara, tanpa penyembunyian dari koronet Phoenix, Yun Che sekali lagi melihat penampilan sempurna Feng Suir. Wajahnya benar-benar pucat, dan sepasang mata indahnya bergetar intens. Mereka dipenuhi dengan ketakutan, kabut, dan ketidakpercayaan yang total. Dalam pelukan Yun Che, dia dengan lembut memutar kepalanya, dan melihat ke arah Feng Feiyan yang berdiri bersama dengan Ye Xinghan. Mengeluarkan suara yang tidak pasti, seolah-olah dia berbicara dalam tidurnya, dia bertanya. Penatua hebat, kenapa harus kamu melakukan ini? Bab 459 mengaitkan niat berbahaya. Feng Suir memang tidak terluka, tapi dia tidak bisa menggunakan sedikitpun kekuatannya yang dalam. Dia sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa berdiri, seolah-olah semua kekuatannya telah disegel. Yun Che sedikit lega, dia memutar kepalanya dengan galak, dengan marah menatap Feng Feiyan, Feng Feiyan. Apakah kamu sudah gila? Hehehe, Suir, aku hanya melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Feng Feiyan tertawa dengan ekspresi tampak tidak berbahaya, Tuan Muda Hall Ye akan menjadi Tuan di masa depan dari Tanah Suci. Jika Anda ingin menikah dengannya, itu akan menjadi pasangan paling sempurna di dunia. Namun, saya tahu bahwa Ayah Kerajaan Anda pasti tidak akan setuju dengan ini. Karena itu, saya tidak punya pilihan selain menggunakan sedikit trik. Setelah Anda benar-benar menjadi wanita yang Hall Master Ye ditabut primordial ini dan Anda berdua telah menikmati tubuh Divine Phoenix, bahkan jika Ayah Kerajaan Anda tidak setuju, dia tidak akan punya pilihan. Petik 2. Yun Che menggertakan giginya dengan keras, karena kedua tinjunya mengepal diam-diam. Tidak ada yang mengira bahwa sesepu agung Divine Phoenix Sek, anggota inti dari Sekte yang posisi dan reputasinya di antara generasinya hanya nomor dua dari Feng Hengkong, orang yang paling dipercaya oleh Feng Hengkong dan Feng Suir, benar-benar akan memendam niat jahat seperti itu. Ye Singhan ingin memiliki Feng Suir, yang berarti bahwa Yun Che dan Xia Yuanba kemungkinan besar akan dibunuh untuk merahasiakannya. Ekspresi Feng Sui sedih. Matanya berkabut seolah-olah dia dalam mimpi, masalah tentang Dewa Phoenix Dewa yang sudah meninggal, hanya aku. Ayah Kerajaan, kakek, kakek, kakek buyut, dan kau tahu, itu kamu, kamu. Betul, saya adalah orang yang memberitahu Tuan Holmuda Ye. Feng Feiyan langsung mengakui, namun itu bukan hanya Sun Moon Divine Hall. Tiga tempat suci lainnya mungkin sudah menerima berita ini juga. Setelah Dewa Phoenix wafat, Ayah Kerajaan Anda yang tidak berguna hanya tahu bagaimana mencoba menyembunyikan masalah ini tanpa batas. Dia tidak pernah berpikir untuk menemukan solusi bagi Divine Phoenix Sek sekarang karena kita tidak lagi memiliki perlindungan dari Dewa Phoenix. Kertas tidak pernah bisa membungkus api. Hanya dengan bantuan Holmaster masa depan dari Sun Moon Divine Hall kita dapat memastikan kemakmuran dari Sekte Phoenix surgawi kita. Ini adalah cara terbaik bagi Divine Phoenix Sek untuk melanjutkan. Yun Che tertawa dingin, solusi untuk Divine Phoenix Sek. Anda jelas menemukan pelarian untuk diri sendiri. Anda bahkan memilih untuk mengkhianati seluruh Sekte Phoenix suci. Terlalu tercelah. Petik 2. Bahkan setelah dimarahi oleh Yun Che, Feng Fei yang tidak marah, tetapi malah tertawa keras, hahaha, setiap orang untuk dirinya sendiri dan iblis mengambil yang paling belakang. Tanpa Dewa Phoenix, kekuatan Divine Phoenix Sekte akan memburuk dengan cepat, dan bahkan mungkin menjadi subjek dari empat tempat suci-suci, tidak pernah bisa kembali ke kejayaan sebelumnya. Selama aku setia pada Tuan Muda Holye. Heh, saya percaya bahwa ketika dia merasakan kesetiaan saya, dia pasti akan memperlakukan saya dengan baik. Petik 2. Itu wajar. Saya pribadi menyukai pria-pria pintar seperti Great Elder. Ketika Yesinghan berbicara, dia menatap tegas pada penampilan mirip peri Feng Suir. Dia telah memiliki banyak wanita tetapi hanya sampai hari ini dia menyadari bahwa seorang wanita bisa menjadi cantik sejauh itu. Dia bahkan merasa bahwa banyak wanita yang telah diataklukkan hingga hari ini tidak dapat dibandingkan dengan sedikit penampilannya yang seperti peri, bahkan jika kecantikan mereka semuanya ditambahkan bersama. Dia mengulurkan tangannya, jari-jarinya mencengkeram terus-menerus karena dia tidak bisa lagi menunggu. Dia ingin segera menaklukkan gadis ini yang seharusnya tidak menjadi bagian dari dunia manusia. Dada Feng Suir naik dengan intens. Dia jarang berinteraksi dengan dunia luar dan tumbuh di bawah bentuk perlindungan paling ekstrim dan tidak pernah tahu bahaya dunia sama sekali. Dia menutup matanya saat dia mengucapkan dengan sedih, mengapa seperti ini? Ini tidak nyata, kakak Yun. Ini tidak nyata. Bocah itu. Kamu sepertinya dipanggil Yun Che. Yesing Han menatap Yun Che yang saat ini membawa Feng Suir dengan niat membunuh besar-besaran, segera lepaskan Suir Master Muda ini dan enyahlah. Mungkin aku masih bisa mempertimbangkan meninggalkanmu dengan mayat penuh. Sampah seperti kamu tidak cocok untuk menyentuh tubuh Giyok Suir saya. Petik 2. Yun Che membawa Feng Suir dan berdiri, tatapannya juga memancarkan niat membunuh dingin. Masalah ini pada awalnya tidak menjadi masalah bagi Yun Che dan Xia Yuan Ba, tapi sekarang dia hadir, dia pasti tidak akan bisa lepas dari situasi ini. Ketika Yesing Han dan Feng Feiyan berbicara, mereka tidak menyembunyikan apapun darinya dan Xia Yuan Ba. Jelas, mereka sudah diperlakukan mati. Kakak Yun, Feng Suir yang berada di lengannya, dengan lembut berkata, aku telah dimetraikan oleh formasi penjara penyegel Phoenix. Ini adalah formasi terlarang yang digunakan untuk menutup kekuatan mendalam dari para murid yang telah melakukan tindakan keji. Meskipun aku memiliki perlindungan kekuatan Dewa Phoenix, untuk 24 jam ke depan, aku tidak akan bisa mengerahkan kekuatan apapun. Aku tidak mau, oleh orang jahat itu. Jadi, kakak Yun, tolong, bisakah, kamu, bunuh aku? Yun Che merasakan hatinya menegang saat dia melihat mata Feng Suir yang indah berubah kusam, kehilangan semua kejayaannya. Yang tersisa hanyalah keputus asaan dan kesedihan. Dia menghela nafas berat dan memeluk Feng Suir bahkan lebih erat, dengan lembut berkata, Suir, jangan takut. Kecuali aku mati, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Beberapa getaran kembali ke mata Feng Suir. Dia menatap lembut mata Yun Che, dengan lemah lembut berkata, kakak Yun. Mati, melihat bahwa Yun Che tidak melepaskan Feng Suir, tetapi malah memeluknya lebih erat, Ye Sing Han langsung marah. Dia bahkan tidak berhasil menyentuh sepotong pakaian pada Feng Suir, orang yang memberinya kelaparan terbesar dalam hidupnya, namun sampah ini memeluknya di depannya. Dia mengayunkan tangannya, dan segera, kipas giyok dingin yang berkilauan muncul di tangan kanannya. Penggemar batu giyok ini adalah item yang selalu disimpan bersama Ye Sing Han. Bukan hanya penggemar sederhana, ketika kipas itu muncul di tangan Ye Sing Han, bahkan Feng Feiyan yang berada di sampingnya bergetar. Nama kipas itu adalah, Sun Moon Kalamiti, dibuat dengan Brahma Jade Surgawi yang telah mengalami lebih dari 10 ribu tahun bersinar di bawah matahari. Dan bulan, itu adalah satu dari hanya 10 artefak mendalam Tyran di seluruh benua langit yang mendalam. Cukup mengandalkan, bencana Sun Moon, kekuatan Ye Sing Han akan dinaikkan setidaknya oleh tiga tingkat. Dia bahkan akan bisa bertarung melawan Feng Feiyan, yang berada di tingkat kedelapan alam mendalam Tyran. Bencana Sun Moon bersinar sedikit mengikuti gerakan pergelangan tangan Ye Sing Han yang menghasilkan sinar bulan sabit yang melesat ke arah tenggorokan Yun Che. Kemana pun sinar yang dalam pergi, ruang terpotong dengan keras disertai dengan suara sobekan yang menusuk telinga. Tubuh besar Xia Yuan Ba langsung bergerak, menghalangi depan Yun Che. Kepalannya yang seperti batu meninju dengan marah. Dengan ledakan keras, sinar bulan sabit yang menakutkan meledak di udara. Luka berdarah satu inci panjang muncul di punggung tangan Xia Yuan Ba. Wajah Xia Yuan Ba berubah muram saat dia mengertakkan gigi dan mengucapkan, kakak ipar, cepat pergi. Pergi. Yuan Ba. Meninggalkan. Xia Yuan Ba melolong begitu keras sehingga bahkan menyebabkan seluruh tubuh Yun Che gemetar saat dia mencengkeram tangannya dengan erat. Xia Yuan Ba sudah jelas tentang situasi yang dihadapi, dan Yun Che juga, tahu dengan jelas. Melihat punggung Xia Yuan Ba dan tekad yang datang darinya, dia tidak lagi bertindak munafik lagi. Dia mengertakkan gigi dan berbalik dengan susah payah, Yuan Ba, jangan mati. Ingat diok transportasi pada Anda. Pasti jangan mati. Dengan kekuatan Yun Che saat ini, itu tidak cukup di depan Feng Feiyan dan Ye Xinghan. Tidak akan ada gunanya bahkan jika dia tinggal, hasilnya masih berupa kematian. Namun, meninggalkan Xia Yuan Ba di belakang dan melarikan diri dengan Feng Suir berarti ada sedikit harapan baginya dan Feng Suir. Tapi itu juga berarti Xia Yuan Ba akan dibiarkan dalam bahaya fana. Saat Yun Che selesai berbicara, dia menggigit lidahnya dan berbalik dari Xia Yuan Ba ke jalan di depan dan berlari ke arah timur bersama dengan Feng Suir. Dia tidak berbalik, tetapi garis-garis darah meluap di antara jari-jarinya. Ingin lari, Feng Feiyan tertawa dingin, dan tepat saat dia akan mengejar, dia dihentikan oleh Ye Xinghan yang berkata dengan malu-malu, bukankah lebih baik mereka pergi. Feng Feiyan tertegun, Tuan Balai Muda artinya. Apakah kamu berpikir bahwa sampah Yun Che akan dapat melarikan diri dari saya? Ye Xinghan tertawa dengan jijik, sekarang dia telah melarikan diri dengan Suir saya, kita dapat dengan damai mengirim murid Gu Chang ini ke kematiannya. Dia masih menjadi tuan panggung tingkat menengah. Membunuhnya masih akan menyebabkan kehebohan. Sekarang kekuatan Suir yang mendalam telah disegel, dia tidak memiliki cara untuk melindungi dirinya sendiri. Jika dia sampai terluka dalam kecelakaan selama pertempuran kami, bahkan jika itu adalah rambutnya, aku masih akan merasa sedih. Petik 2. Feng Feiyan mengangguk pelan, tidak heran. Tuan Balai Muda telah memikirkannya sepenuhnya. Namun, Xia Yuan Ba ini adalah murid Gu Chang. Tidak akan ada masalah. Tabut primordial mendalam ini adalah tempat pembunuhan yang sempurna. Tidak peduli siapa yang mati di sini, tidak akan ada masalah. Satu-satunya orang yang tahu tentang ini adalah hanya kamu, aku, Suir dan Yun Che yang akan mati. Suir sempurna saya juga akan segera menjadi wanita saya. Dan jika dia wanita saya, dia akan ditanamkan dengan segel yang mendalam yang tidak akan pernah hilang. Semua tindakannya, ucapan, akan berada dalam kendali saya, dan dia tidak akan pernah bisa mengatakan ini kepada siapapun. Great Elder, apakah ada lagi kekhawatiran? Tentu saja tidak. Feng Feiyan tertawa tidak menyenangkan, kemudian saya akan menyusahkan Tuan Balai Muda untuk bekerja sama dengan saya. Bagi saya untuk mengalahkannya adalah sederhana, tetapi membunuhnya akan menjadi tantangan. Jika dia secara tidak sengaja melarikan diri, itu akan merepotkan. Petik 2. Mendengar percakapan antara Feng Feiyan dan Ye Xinghan, Xia Yuanba tidak berbicara atau bergerak. Semua otot di tubuhnya melotot ketika semua energi yang mendalam di dalam dan di permukaan tubuhnya melonjak. Mendengar bahwa mereka tidak bermaksud untuk berpisah dan mengejar Yunce, tetapi sebaliknya memilih untuk bergabung dan memastikan kematiannya membuatnya diam-diam bahagia. Dengan cara ini, dia setidaknya bisa menyaretnya keluar, memberi Yunce sedikit lebih banyak waktu dan peluang untuk melarikan diri. Krak-krak-krak-krak. Sendi dalam tubuh Xia Yuanba menghasilkan suara retak, pembuluh darahnya menjadi jelas, hampir pecah. Matanya tenang dan tenang saat dia menatap Ye Xinghan dan Feng Feiyan yang sudah memperlakukannya sebagai mati. Kaka ipar, saya akhirnya memiliki kesempatan dan kemampuan untuk melindungi Anda. Kali ini, aku mempertaruhkan nyawaku. Tidak peduli apa, aku tidak akan menyakitimu. Mari kita kirim dia dalam perjalanan. Ye Xinghan mengayunkan kipas gioknya dan banyak sinar bulan sabit yang tajam melesat ke arah tanda vital Xia Yuanba. Mati. Feng Feiyan berteriak liar, nyala api melompat keluar dari tubuhnya, dan tak lama kemudian langit langsung diselimuti api juga. Dia jatuh dari atas, langsung menelan sosok Xia Yuanba. Babak 460 Yueji dan Meiji. Yunce berlari maju dengan semua kekuatannya sambil membawa Feng Suir. Kekuatan di seluruh tubuhnya terkonsentrasi pada kecepatan saat angin bersiul melewati telinganya. Kadang-kadang, binatang buas yang dalam akan muncul, tetapi sebelum mereka bahkan bisa menyembunyikan niat untuk menyerangnya, dia sudah melewati mereka. Di belakangnya, Ye Xinghan dan Feng Feiyan tidak mengejar mereka. Yunce menghela nafas lega, tapi segera setelah itu, hatinya sekali lagi mengepal. Fakta bahwa mereka tidak mengejar mereka, jelas berarti bahwa mereka pertama kali ingin bekerja sama dalam mengalahkan Xia Yuanba, untuk mematikannya. Ketika dia memikirkan ini, kecepatan Yunce langsung melambat. Namun, segera setelah itu, dia menggertakkan giginya, dan sekali lagi meningkatkan kecepatannya, sambil menahan diri dari berbalik dengan sekuat tenaga. Bahkan jika dia kembali, dia pada dasarnya tidak dapat membantu Xia Yuanba dengan cara apapun. Dia hanya bisa berharap bahwa pada saat krisis, Xia Yuanba akan dapat menggunakan batu giyok teleportasi yang diberikan master spiritual Gu Chang pada waktunya. Kalau tidak, dengan Ye Xinghan dan Feng Feiyan bekerja bersama, dia pasti akan mati. Ledakan. Bumi besar itu bergetar, api menyebar, dan gelombang kejut datang dari beberapa kilometer jauhnya, menyebabkan Yunce yang berlari cepat terhuyung-huyung. Kekuatan destruktif yang disebabkan oleh pertempuran antara praktisi kelas Overlord sangat mengerikan. Bahkan Yunce, yang namanya sekarang mengguncang seluruh dunia, pasti tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi bagian darinya. Meskipun kecepatannya sudah mencapai batasnya, Yunce masih berpikir itu tidak cukup cepat karena dia dengan putus asa mengedarkan semua energi di tubuhnya. Dia sangat menyadari bahwa meskipun jarak yang dia hindari tampak jauh, bagi Tuhan Besar, mengejar dia pada dasarnya akan menjadi prestasi yang sederhana. Saat ini, dia benar-benar menyesal bahwa dia tidak meletakkan kengganannya untuk memahami, petir meraj ekstrim, tadi malam. Dengan kemampuannya yang komprehensif, bahkan hanya dengan satu malam, itu akan cukup baginya untuk mendapatkan keuntungan kecil, yang bahkan mungkin memberinya dukungan yang sangat besar di saat seperti ini. Jasmine, kapan kekuatanmu pulih? Yunce meraum dalam kesadarannya. Saat itu di alam rahasia surga Basin, setelah Jasmine membantunya membunuh Mutianbei, untuk mencegahnya bergantung pada kekuatannya, dan agar dia mengusir racun di tubuhnya dengan ketenangan pikiran juga, dia dengan paksa menyegel kekuatannya sendiri. Saat itu, dia mengatakan bahwa segel diri ini akan berlangsung selama setidaknya satu tahun. Namun, sudah lebih dari dua tahun sejak itu. Karena itu adalah segel diri, maka secara alami, bahkan aku tidak bisa mengendalikannya. Oleh karena itu, bahkan saya sendiri tidak tahu kapan segel akan dilepaskan secara otomatis. Kata Jasmine ringan, saat itu, batas waktu minimum yang saya tetapkan untuk segel ini adalah satu tahun, sedangkan maksimum adalah lima tahun. Yunce tiba-tiba mendesak untuk menarik Jasmine keluar dan memukulnya dengan keras. Apakah Anda khawatir tentang Xia Yuanba? Kata Jasmine dengan ketenangan yang tak tertandingi. Bahkan jika kamu khawatir, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Saat ini, kamu pada dasarnya tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran tingkat Tuhan. Mengenai Xia Yuanba, saya tidak tahu apakah dia akan mati, tapi antara Yesinghan dan Fengfeian, salah satu dari mereka pasti akan mati. Petik 2. Yunce Blanket, salah satu dari keduanya akan mati. Mengapa? Dalam hal kekuatan yang mendalam, Xia Yuanba pada dasarnya akan setara dengan Yesinghan. Namun, Yesinghan memiliki senjata mendalam Tyran, yang cukup untuk sepenuhnya menekan Xia Yuanba. Sementara Fengfeian bahkan lebih kuat dari Xia Yuanba oleh sebagian kecil wilayah. Saat menghadapi salah satu dari mereka, Xia Yuanba tidak memiliki kemungkinan untuk menang, apalagi ketika mereka berdua bekerja bersama. Bagaimana mungkin salah satu dari mereka mati? Karena urat nadi yang dalam adalah vena surgawi kaisar tirani yang telah bangkit pada tahap awal. Suara Jasmine dipenuhi dengan rasa kasihan yang aneh. Vena surgawi dewa jahatmu berasal dari darah jahat dewa yang tidak bisa dihancurkan, sementara vena surgawi kaisar tirani, memiliki asal yang sama yang berasal dari darah yang tersisa di dunia ini oleh dewa primordial sejati. Dewa itu adalah dewa perang yang dilahirkan untuk perang. Meskipun kekuatan keseluruhan dewa perang tidak sebanding dengan dewa jahat, dewa perang dalam kemarahan yang meledak-ledak, sebanding dengan dewa jahat yang mengamuk. Jika manusia biasa berani membangkitkan kemarahan dewa, konsekuensinya hanya akan mati. Yun Che. Kecepatan, pada akhirnya, bukan spesialisasi Yun Che. Setelah semua, kekuatannya yang mendalam hanya di alam mendalam bumi. Alasan mengapa dia bisa menghadapi musuh kaisar mendalam dengan kekuatannya yang sangat besar saat ini, adalah karena memiliki vena mendalam dewa jahat yang membawa ekspansi ke energi yang mendalam dan elemen mengamuk, fisik yang kuat diberikan oleh darah dewa naga dan sum sum naga dewa, kekuatan fisik dan pertahanan sesat yang dianugerahkan oleh jalan agung Buddha. Namun, selain perluasan energi mendalam yang dianugerahkan oleh vena mendalam dewa jahat, sisanya tidak mampu melimpahkan peningkatan kecepatan apapun pada kecepatannya. Tetap saja, alasan utama mengapa dia bisa mencapai kecepatannya saat ini, adalah karena dia biasanya membawa pedang yang sangat berat, dan setiap kali dia menyimpan pedangnya yang berat, tubuhnya akan terasa seringan bulu. Namun, kecepatannya pada batas maksimalnya, hanya akan sebanding dengan kecepatan setengah langkah praktisi mendalam kaisar. Suara ledakan energi yang mendalam di belakangnya tumbuh semakin jauh, namun, dia tidak beristirahat atau berhenti bahkan untuk saat sekecil apapun. Butir-butir keringat jatuh dari dahi Yunce, dengan ringan menyentuh leher berwarna putih salju Feng Suir. Feng Suir membuka matanya, dan menatap Yunce, yang tubuhnya benar-benar basah oleh keringat dengan erat menggertakkan giginya, saat dia memanggil dengan ringan. Kaka Yun! Kaka Yun! Suir, jangan takut! Kami sudah melarikan diri sangat jauh. Yunce melihat ke arah jarak yang tidak diketahui, dan menghiburnya sambil menggertakkan giginya dengan sekuat tenaga. Namun, di dalam hatinya, dia sangat menyadari bahwa dengan kecepatannya saat ini, bahkan jika dia berlari cepat selama beberapa jam lagi, pada dasarnya tidak mungkin untuk melarikan diri dari bahaya. Kaka Yun! Letakkan! Letakkan aku! Baiklah! Kata Feng Suir ringan. Target mereka adalah aku. Dengan menurunkanku, kaka Yun dapat pergi ke tempat yang lebih jauh. Aku! Kamu tidak diizinkan mengatakan kata-kata seperti itu. Kata Yunce, di dunia ini, hanya ada beberapa orang yang layak dilindungi dengan hidupku. Dan di antara orang-orang ini, Suir pasti salah satu dari mereka. Itu bukan hanya karena Suir telah menyelamatkan hidupku sekali sebelumnya, alasan yang lebih besar adalah. Apalagi aku, bahkan surga sendiri tidak tahan untuk melihat Suir menderita kerugian apapun. Petik 2. Tetapi saya. Kamu tidak diizinkan mengucapkan kata-kata yang sama lagi. Yunce menggeram. Kalau tidak, aku akan marah. Petik 2. Kakak Yun, Feng Suir menempel di dada Yunce saat seluruh tubuhnya dipelukrat. Dia saat ini dalam situasi berbahaya yang belum pernah dialami seumur hidupnya, tubuhnya lemah dan tak berdaya, bahkan tidak mampu mengedarkan sedikitpun dari energi mendalam yang diperlukan untuk memanggil Snow Phoenix Beast. Namun, yang paling memenuhi hatinya, adalah ketenangan yang tak terlukiskan. Perasaan tenang ini, diam-diam menghilangkan semua ketakutan dan ketidakberdayaannya. Dia menatapnya dengan mata yang seperti bintang yang indah, dan menatap tanpa berkedip ke wajah Yunce yang berwarna merah tua yang dipenuhi keringat. Ketika dia melihat, dia secara bertahap menjadi konyol, dan tanpa sadar dia bergumam dengan suara lembut. Kakak Yun, untuk bisa bertemu denganmu, Suir benar-benar bahagia, aku sangat senang. Suara yang lembut seperti salju yang berkibar, tampaknya mencairkan ketegangan di hati Yunce dalam sekejap. Dalam benaknya, gambar yang tidak bisa dilupakan sepanjang hidupnya, tidak bisa tidak tetapi permukaan. Pandangan seperti mimpi sebelum ia jatuh dari tebing Phoenix mutlak. Feng Suir, yang menari di salju. Feng Suir, eh, siapa yang bermain bahagia dengan Snow Phoenix? Feng Suir yang diam-diam meneteskan air liur. Feng Suir serius ketika dia mengajarinya ode dunia Phoenix. Feng Suir, yang mendengarkan ceritanya. Feng Suir, yang menatapnya dengan mata menyembah. Feng Suir, yang tidak tahan melihatnya pergi. Dan Feng Suir, yang mempertanyakan ayah kerajaannya sendiri selama turnamen ranking tujuh bangsa demi dirinya. Jika dia berbicara tentang kebahagiaan, maka, baginya untuk menerima kesempatan untuk bertemu Feng Suir, dan menghabiskan begitu banyak hari dengannya di mana mereka semakin dekat setiap hari. Itu benar-benar kebahagiaan. Meskipun, dia terlibat dalam bahaya ekstrim karena Feng Suir hari ini dan berada dalam situasi berbahaya sehingga dia bisa kehilangan nyawanya, dia pasti tidak menyesali pertemuannya dengan Feng Suir. Jika dia diberi pilihan untuk memilih sekali lagi. Bahkan tanpa Feng Chihuo, dia masih akan memilih untuk jatuh dari absolute Phoenix Cliff atas kemauannya sendiri. Awasi punggungmu, petik 2. Yun Che telah memusatkan semua energi yang mendalam pada kecepatannya, dan saat ini, dia juga agak aneh. Dengan suara peringatan rendah dan dingin jasmin, dia kemudian tiba-tiba menyadari bahwa dua aura pembunuh penusuk es saat ini mendekatinya dari belakang. Yun Che buru-buru menoleh, dan tiba-tiba melihat dua wanita berpakaian eksplisit dengan sosok menyihir, saat ini terbang sedikit di atas tanah, mengejarnya dengan kecepatan ekstrim, menutup jarak di antara mereka. Dengan hanya satu lirikan, Yun Che bisa mengenali bahwa mereka adalah dua wanita yang berada di sisi Yesinghan. Yue Ji dan Mei Ji. Pada saat dia membalikkan kepalanya, mereka berdua sudah menutup jarak sekitar 300 meter. Apa tingkat kekuatan dua orang ini? Yun Che buru-buru bertanya. Keduanya adalah singgah sana level 8. Kata jasmin dengan suara berat. Kamu hampir tidak bisa melawan hanya dengan satu, tetapi jika mereka berdua. Kamu harus membayar harga tertentu, dan lebih jauh lagi, kamu membawa beban juga. Bahkan jika kecepatan Yun Che dinaikkan ke batasnya, itu pasti masih tidak dapat dibandingkan dengan dua trons tahap akhir. Setelah beberapa saat kontemplasi, Yun Che membuat keputusan cepat, dan dengan cepat berhenti di jalurnya. Berbalik, alisnya menegang saat dia berdiri di tempat, dengan dingin menatap kedua wanita yang mendekat. Mendesis. Dalam dua detik singkat, Yue Ji dan Mei Ji sudah ditagih. Kecepatan mereka telah menyebabkan udara di sekitarnya memekik, seolah-olah itu telah dipotong secara kasar oleh bayonet. Keduanya turun dari langit, dan berdiri di sisi kiri dan kanan Yun Che. Ketika mereka berhenti, besar dan halus mereka, yang sebagian besar dari mereka tampak terbuka, sangat terguncang, membawa gelombang mempesona yang dapat menyebabkan darah seseorang melonjak. Jika hanya ada dua musuh ini, Yun Che mungkin telah menenangkan nafas, dan menikmati pemandangan sambil tersenyum sejenak. Namun, sekarang, dengan krisis di belakangnya, hanya ada niat membunuh di matanya. Dia harus menyingkirkan dua rintangan yang menghalangi dia dan Feng Suir melarikan diri dengan kecepatan tercepat yang mungkin. Kakak Yun, niat membunuh dingin yang dikeluarkan oleh dua wanita menyebabkan Feng Suir, yang benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya, bergidik. Suir, jangan takut, mereka hanya di sini untuk mencari kematian mereka. Yun Che menghiburnya dengan suara rendah dan kemudian membawa Feng Suir dalam pelukannya dengan satu tangan sambil meraih kepatahan naga dengan tangan kanannya. Pada saat itu, gambar Dragon Trial Grounds Dragon terlintas di benaknya. Saat itu, sama seperti sekarang, dia membawa Cuyue Chan dengan satu tangan, dan pedang yang berat dengan yang lain juga. Tapi, peri kecil, di mana tepatnya kamu? Maksud pembunuhan sedingin es terkunci erat ke Yun Che, dan aura Yun Che juga sama-sama mengunci mereka berdua. Kedua wanita menyihir ini mengenakan jumlah pakaian yang sangat kecil, tatapan mereka dingin, dan mereka tidak sepertinya punya senjata. Namun, cahaya dingin berkedip di antara jari-jari mereka. Jelas, mereka memiliki belati pendek beracun yang terselip di dalam, dan menambahkan kecepatan menakjubkan yang mereka tunjukkan sebelumnya, kekuatan mereka sebagian besar harus terletak pada pembunuhan dan pembunuhan instan. Saat menghadapi lawan seperti mereka, dia pasti tidak bisa membiarkan mereka mendekati tubuhnya. Huh! Angin sepoi-sepoi bertiup melewati, menyebabkan aura dari tiga orang sedikit bergoyang. Dalam sekejap, Yue Ji dan Mei Ji melompat pada saat yang sama, membentuk dua siluet merah yang cemerlang. Dua titik cahaya dingin, seolah-olah mereka sedang menembak bintang di malam yang gelap, melesat ke arah Yun Che. Salah satunya menyerang langsung ke tenggorokan Yun Che, sementara yang lain menusuk langsung ke pergelangan kaki Yun Che. Pekik! Belati beracun dari dua orang menyapu melewati tubuh Yun Che dengan kecepatan kilat, benar-benar merobek siluetnya. Sementara di sekitar mereka, empat sosok Yun Che yang memiliki aura yang sama sekali tiba-tiba muncul di empat arah yang berbeda. Perubahan aneh ini mengejutkan kedua wanita itu untuk sesaat, dan pada saat berikutnya, api melonjak dari seluruh tubuh sejati Yun Che. Sayap Phoenix menyebar, dan energi keras milik api Phoenix mengalir keluar seperti tsunami. Saat Yun Che menyerang, dia menggunakan Divin Phoenix skill yang sangat kuat, dan sangat memakan tarian Empyrean sayap Phoenix. Seolah-olah gunung berapi bawah tanah tiba-tiba meletus, api yang memenuhi udara melonjak ke atas ke langit dengan muatan yang sangat keras, langsung menyinari langit menjadi merah-merah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.